Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baiklah, mari kajian pagi hari ini kita Mulai, kita lanjutkan Tadi sudah dibacakan brosur Untuk lanjutkan kemarin Sekarang hidup sesudah mati Yang nomor 4 Barangkali tadi sudah Ikut menyimak bacaan Yang dibacakan tadi Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan Mengenai brosur ini Saya waktu, saya berikan Kesempatan lebih dahulu Barangkali ada pertanyaan dari Lusur yang sudah dibacakan tadi Sementara belum Belum ada ya Apa, mau memang Belum 25 Memang kan Belum mulai Biasanya nanti Sebentar lagi juga ada yang masuk Ya, kalau Belum ada coba Sekarang dibaca Alaman 2 Bismillahirrahmanirrahim An'aisa taqolat Dakholat alaiya ajuzani min ujuzi yahudil madinati Faqolata li Inna ahlal kuburi Baha'imu kulluha Fa'ma ra'aituhu ba'du fi solatin Illa ta'awwaza min azabil qabri Rawahul bukhari Dari Aisyah Ia berkata Ada dua orang wanita yahudi madinah Datang kepadaku Lalu keduanya Bercerita kepadaku Bahasanya penghuni kubur itu Akan disiksa Dalam kubur mereka Lalu aku tidak percaya Dan masih ragu Lalu kedua wanita itu keluar Kemudian Nabi SAW datang Lalu aku berkata kepada beliau Ya Rasulullah Sesungguhnya tadi Ada dua wanita yahudi Aku ceritakan kepada beliau Perkataan wanita yahudi itu Maka Rasulullah SAW bersabda Dua wanita yahudi itu benar Sesungguhnya Penghuni kubur itu Diseksa dikubur mereka Dengan seksaan yang didengar oleh Binatang-binatang semuanya Aisyah berkata Sesudah itu Aku tidak pernah melihat Beliau melakukan sholat Melainkan beliau memohon Perlindungan dari seksa kubur Ya Jadi Aisyah Rasulullah Didatangi dua wanita yahudi Dua wanita yahudi tadi Menceritakan atau menerangkan Malah kepada Aisyah Aisyah Rasulullah Bahwa Ya Manusia di dalam kubur Akan mengalami Siksa Akan disiksa dalam kuburnya Ya Ketika itu Aisyah Tidak percaya Atau ragu Dengan ucapan wanita yahudi tadi Tidak percaya Atau ragu Karena belum pernah mendengar Yang begitu Setelah Wanita Dua wanita yahudi tadi keluar Dan Rasulullah datang Nah Aisyah cerita Kepada Nabi Tadi didatangi Ada tamu Dua wanita yahudi Yang menceritakan Ya Bahwa penghuni kubur Itu nanti akan disiksa Dalam kuburnya Ya Karena Aisyah Ragu atau tidak percaya Tanya kan pada Nabi langsung Dua wanita yahudi tadi Cerita Diceritakan oleh Aisyah Kepada Nabi Jawab Nabi apa Sembunya Ya Langsung jawab lagi Benar Ya Bahwa Apa yang dikatakan oleh Dua wanita yahudi itu Benar Jadi Rasulullah Tersatah Dua wanita yahudi itu Benar Sungguhnya Penghuni kubur itu Nanti akan disiksa Teriaan ceritan Orang yang disiksa Dalam kubur itu Semua Didengar oleh Binatang-binatang Ya Yang tidak mendengar Hanya Manusia Jadi kemarin Yang Di prosedur yang lalu Dari Nabi mengatakan Andai kata Nabi Tidak khawatir Kalau kamu nanti Tidak mau Mengkuburkan Seorang Jenazah Atau orang yang mati Saya akan Mohon pada Allah Supaya Kamu Mendengar Apa yang Aku dengar Kalau Rasulullah Mendengar Ceritan orang Dalam kubur Usah Ketika disiksa Rasulullah mendengar Tapi Manusia yang lain Tidak diberi Perdengar oleh Allah Kalau itu memang Rasulullah Tidak khawatir Kalau nanti Tukang menguburkan Jenazah Itu agaknya Takut menguburkan Jenazah Akan dimohon Pada Allah Supaya Dia ikut Mendengarkan juga Seksaan Dalam kubur itu Semua Yang tidak mendengar Hanya Manusia Betul Maka Dua Wanita Yahudi Yang menceritakan Bahwa Orang Dalam kubur Disiksa Dalam kuburnya Nabi Membenarkan Setelah Itulah Aisyah Melihat Rasulullah Selalu Berdoa Ketika Sholat Minta Dijauhkan Dari Handap Kubur Dari Siksa Kubur Yang Selalu Kita Dua Ketika Setelah Tahiyyat Akhir Berdata Keat yang Berakhir Itu Dan juga Begitu Rasulullah Menuntunkan Untuk Dua Yang selalu Dituntukkan Dibaca Rasulullah Ketika Sholat Akhir Ketika Menjelang Salam Lalu Membaca Itu Ya Coba Sekarang Ini Pertanyaan Yang kemarin Ditanyakan Hadis Alaman Lima Masuk Alaman Panjang Hadisnya Kemarin Ditanyakan Apa Ada Hadisnya Tanyaan Dalam Kubur Itu Alaman 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 Masuk Keenam Alaman Alaman Ibn Az Ibn Kola Kharajana Ma'a Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallama Fijana Zati Ratsulil Minal Ansari Fandahayna Ilal Qabri Walam Mayul Had Fajalasa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wajalasna Hawlahu Ka'annama Ala Ru'usina At-Toyru Wafiyyadih Ya'udun Yan Kutubihi Fil-Ardi Farofa Raksahu Fa'kola Ist'a'idhu Billahi Min'azabil Qabri Marrataini Auxalasan Zada Fi Hadisi Jaririn Hahuna Fa'kola Wa Innahu Layasma'u Khafqani Alihim Iza Wallahu Mudbirina Hina Yukolulahu Ya'adha Man Rabbuka Wa Madinuka Wa Man Nabi Yuka Kola Han Natun Kola Wayaktihi Malagani Fayyujalisanihi Fayakulani Lahu Man Rabbuka Fayakulu Rabbiyallah Fayakulani Lahu Madinuka Fayakulu Dini Al-Islam Fayakulani Lahu Mahazal Rajulu Alladzi Bu'isa Fikun Fikun Kola Fikun 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 Rasulullah Rasulullah Sallam Allah Al-Alai Wasallam Fikun 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 Al-Quran 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 Al-Q Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Maka ia menjawab, Hah, aku tidak tahu. Setelah itu, ada suara dari langit yang menyeru. Ia telah berdusta. Berikan kepadanya hamparan dari neraka. Berikan kepadanya pakaian dari neraka. Dan bukakanlah pintu neraka untuknya. Nah, pertanyaan dua kan ujiannya sama. Ujian pertanyaannya sama. Lalu orang yang beriman ditanya, Manurabuka, Rabi Allah. Amantinuka, Dini Islam. Nah, ditanya laki-laki, maksudnya Nabi Muhammad, Langsung jawabnya, Warasulullah SAW. Sudah. Kemudian, Anda mendengar berita atau suara, Seolah ada teriakan dari langit. Langit mendengar, Ya, ini itu. Ya, mendengar suara dari langit, An sotakot an, Kot sotako abdihi, An sotako abdi, Benar. Artinya jawaban-jawaban yang diberikan oleh, Jawaban yang ditanya dalam gubur, Orang yang bermanti, Benar itu. Kot sotako abdi, Sungguh benar, Ampar hamba-hambaku. Ya, benar. Lain dengan ini tadi. Kalau orang-orang kafir, Beritanya, Tuhanmu manurabuka, Jawaban Tuhanmu jawabnya, Nah, bisa. Hah, hah, hah. Ramudeng, mah. Hah, hah, hah. Ini, gak bisa menjawab. Terus jawabnya apa? Setelah dia mengatakan, Hah, hah, hah. La'adri. Saya tidak tahu. Tuhanmu siapa? Tidak tahu. Dijawab juga. Yang ketika dia menjawab, Mati nuka? Jawabnya sama. Hah, hah, hah. Saya tidak tahu. Tidak tahu juga. Ditanya, Mahadar rojul ladi, Bu'ihtafikum. Ditanya, Ini, lagi-lagi yang ditulis kepadamu, Itu siapa? Jawabnya sama. Hah, hah. Saya tidak tahu. La'adri. Saya tidak tahu. Nah, maka, Disitulah, ini, Bedanya. Pertanyaannya sama. Jawabannya beda. Maka, Bukakan pintu Untuk masuk surga. Ini, kan, Pakaian dari, Pakaian dari, Neraka. Kalau ini, Pakaian dari neraka. Orang yang tidak tahu tadi, Buka pintu neraka, Ya, Bukakan pakaian-pakaian, Yang dari pakaian neraka itu, Jadi, Serba kebalikan, Persoalan, Pertanyaannya sama, Tapi, Jawabnya beda. Yang, Misalkan orang mu'min, Dijawal lulus. Nah, Orang kafir, Jawabnya tidak lulus. Maka, Ikbatnya, Nah, Sudah. Atau mendapat, Seksa kubur, Yang luar biasa, Orang kafir tadi, Kalau orang mu'min, Dikri, Walaupun, Dikubur, Tapi, Jalau mendapat, Harumnya, Baunya surga, Dan mendapat, Busan hawa yang, Nekmat, Yang segar, Di dalam surga itu, Sampai hari kiamat nanti. Orang kafir yang dijawab, Tidak bisa menjawab tadi, Ya begitu, Nanti, Mendapat, Adab terus, Di dalam kubur, Sampai datangnya, Hari kiamat nanti. Setelah datang, Hari kiamat, Jangan dikira, Siksa tadi, Sudah selesai, Akan, Karena, Hari kiamat, Nanti, Dah, Dia mengalami, Ya Allah, Isha, Perhitungan, Amal-amalnya, Ya, Yang, Yang beriman tadi, Akan dimasukkan. Tadi, Baru, Dilihatkan, Tempat duduknya, Di neraka, Karena, Dia lulus, Dapat tujuan tadi, Jawabannya betul, Diganti, Tempat duduknya, Di surga. Dalam hati kemarin, Diterangkan, Setiap pagi, Dan sore, Salon penghuni surga, Ditunjukkan, Tempat duduknya, Di surga. Nah, Orang yang kafir ini, Karena, Selalu tidak bisa menjawab, Pertanyaan, Yang ditulakan, Malaikat tadi, Setiap pagi, Dan sore, Diperlihatkan, Diperlihatkan, Tempat duduknya, Calon di neraka, Wapum, Belum menempatin neraka, Tapi, Sudah tahu, Dan nanti, Calon penghuni neraka, Nah, Tiap harinya, Nah, Di samping itu, Dalam kubur, Tidak bisa menjawab, Pertanyaan, Hanya dihimpit, Dengan himpitan kubur, Tadi, Sampai tulang belulangnya, Bersirakan, Ya, Baunya, Usuknya, Sempal semua, Sudah, Nah, Terus dibaca, Beliau melanjutkan, Sabdanya, Kemudian, Datang kepadanya, Panas, Dan baunya neraka, Dan kuburnya, Disempitkan, Hingga tulang-tulangnya, Saling berhimpitan, Dalam khatisnya, Jarir, Disebutkan, Beliau bersabda, Kemudian, Ia dibelenggu, Dalam keadaan, Buta dan bisu, Dan baginya, Disediakan, Sebuah pemukul, Dari besi, Seandainya, Pemukul itu, Dipukulkan, Pada sebuah gunung, Nisaya, Akan menjadi debu, Beliau bersabda, Mayat orang kafir itu, Lalu dipukul, Dengan pemukul tersebut, Hingga suaranya, Terdengar oleh, Semua makhluk, Dari ujung timur, Hingga ujung barat, Kecuali jin, Dan manusia, Hingga ia menjadi debu, Beliau meneruskan sabdanya, Setelah itu, Ruhnya, Dikembalikan lagi, Diseksat terus, Pukul besi, Andai kata, Dipukulkan pada gunung pun, Hancur menjadi debu, Dan dibukulkan pada orang kafir, Ketika dikubur, Tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, Pernanya dalam kubur, Dari dipukul, Hancur jadi debu, Sebelum itu, Dihimpitkan kuburnya, Tulang pelulangnya, Berhimpitan, Ya, Tulangnya rusuknya, Sudah sempal semua, Terus dipukul, Jadi debu, Nah, Kalau sudah jadi debu, Selesai, Dahbar, Tidak, Rasulullah meneruskan, Meneruskan sabdanya, Kalau orang kafir, Dipukul menjadi debu, Ruhnya, Dikembalikan lagi, Hidup lagi, Terus, Disiksa lagi, Sampai dipukul, Jadi debu lagi, Itu terus berkepanjangan, Sampai hari kiamat nanti, Sampai hari kiamat, Dan nanti baru, Hari kiamat, Selesai, Nanti dah, Jamul fisak, Selesai, Baru, Menempati tempat yang, Semestinya ditempati, Di surga, Atau dinraka, Kalau sudah sempat itu, Danda akan berubah lagi, Surga ya selamanya, Di surga, Yang dinraka selamanya, Ada dinraka, Itulah, Denangkan dengan dinraka, Dengan segala kepedihannya, Alamin tak minum, Diberi minuman besi, Yang mendidih, Makanannya pun, Dari pohom borek, Ya, Yang berduri, Buah yang berduri, Nah, Ini, Ini keadaan, Nah, Ini baru, Semangani seksa kubur, Nanti, Dan berlanjutnya, Akan diterangkan, Lebih lanjut, Tentang bagaimana, Keadaan orang-orang dinraka, Nah, Inilah singkatnya, Jadi pertanyaan, Yang kamu tanyakan kemarin, Yang kubur itu, Berdasarkan hadis nabi, Ini tadi, Hadis nabi, Baik orang yang beriman, Atau tidak orang yang beriman, Ditanya sama, Siapa Tuhanmu, Apa agamamu, Ya, Siapa nabimu, Ya, Kalau orang yang beriman, Udah, Pasti bisa menjawab, Dengan tepat, Dan betul, Tapi kalau memang, Tidak beriman, Ya, Ya bisa, Maka tidak cukup, Orang yang beriman, Tidak cukup menghafalkan, Pertanyaan kubur, Karena pertanyaan, Dan seolah-olah, Sekarang, Sudah diberi soalnya, Tinggal menghafal, Ya, Bisa akan ditanya, Manrobuka, Waman Dinuka, Waman Nabiuka, Akan ditanya begitu, Tidak tahu tahu, Pertanyaan sekarang, Seolah tinggal menghafalkan saja, Ya, Tidak seperti itu, Karena ini disertai dengan iman, Ya, Maka kita, Kamu kok tahu, Kalau ini Muhammad Rasulullah, Dari mana, Saya membaca kitab Allah, Maksudnya membaca Al-Quran, Jadi, Kenalnya Muhammad, Ya, Seperti kita, Kita kapan itu, Ketemu Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Tidak pernah ketemu, Tapi, Mengapa kita meyakini, Dari mana kita tahu, Dan Nabi Muhammad, Itu utusan Allah, Dari mana, Tahunya dari Al-Quran, Kita mempelajari Al-Quran, Allah mengatakan, Wa ma'arsal naka, Illa ka fata linnas, Bashiro wa nadhiro, Ya, Aku tidak mengutus, Engkau Muhammad, Kecuali segenap manusia, Untuk segenap manusia, Yang, Apa tujuh, Tugasmu, Bashiro wa nadhiro, Memberi habar gembira, Dan memberi peringatan, Sampai itu, Adalah ayat, Wa ma'arsal naka, Illa rahmatal lila alamin, Berikan rahmat, Keseluruh alam, Nah, Dengan begitu, Karena membaca Al-Quran, Meyakini isinya, Membenarkan, Nah, Itu bisa saja, Walaupun kita membaca Al-Quran, Kalau tidak tahu, Yang dibaca itu, Apa isinya, Tidak kenal juga, Nabi Muhammad itu siapa, Tidak akan kenal, Maka, Yang di sini, Ditenangkan, Maka, Ketika ditanya, Kamu tahu, Dari mana, Kalau itu Muhammad, Tuntusan Allah, Saya membaca Al-Quran, Saya mengimaninya, Yang dibaca itu, Dia faham, Mengimaninya, Dan membenarkannya, Yang diterangkan, Dalam Quran itu, Membenarkannya, Nah, Maka itu, Ketika ditanya oleh malaikat, Pernanya dalam kubur, Tidak bingung, Jawabnya cepat aja, Tapi orang yang tidak mempercayai, Walaupun mungkin, Mungkin membaca, Pernah membaca Al-Quran, Tapi, Tidak pernah paham, Ketika ditanya, Apa, Agamamu, Kitab suci mu, Apa, Nabi mu siapa, Jawabnya, Hah, 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 Tidak tahu, Hah, Terus diakhiri dengan, La'adri, Saya tidak tahu, Tanya agamamu apa, Ya, Saya tidak tahu, Tuhan mu siapa, Ya, Tidak tahu, Yang diutus kepadamu, Seorang lagi-lagi namanya siapa, Ya, Tidak tahu, Saya tidak tahu aja, Maka, Akhirnya, Diperdengarkan suara lain, Eh, Ini, Pendustakan, Pendusta, Kalau tidak tahu, Bukan berarti, Nabi Muhammad, Tidak menyampaikan, Wahyu yang diterimanya, Waktu sudah disampaikan, Hanya ketika sampaikan, Tentang, Agama, Tentang, Kitab suci, Tentang, Kenakian, Yang mereka mengabaikannya, Itulah penanya dalam kubur, Dan seksa di dalam kubur, Ada nanti, Ini berdasarkan, Hadis Nabi yang panjang ini, Dan hadis ini, Diriwayatkan oleh, Abu Daud, Terangkan di sini, Abu Daud, Jus 4, Alaman 239, Nomor, 4753, Dalam kitab suci, Dalam kitab ta'a'wah, Kitab itu ada, Ditemukannya, Ya, Kemudian sebelum itu, Alaman 3, Masa alaman 4 itu, Anib Ibn Abbasin, Radiyallahu anhumah, Alin Nabi, Sallallahu alaihi wasallam, Annahu marrabi kabaraini yu'azzabani, Faqala, Innahumah la yu'azzabani, Wa ma yu'azzabani, Fi kabirin, Amma ahaduhuma, Faqana la yastatiru minal bauli, Wa ammal akharu, Faqana yamsi bin namimati, Summa akhaza jaridatan radbatan, Faqaqa bin isfaini, Summa ghoraza fi kulli kabrin, Wa ahidatan, Faqalu, Ya Rasulullah, Lima sona'ta hadha, Faqala, La'allahu an yukhafafa'anhumah, Malam yaibasa, Rawahul Bukhari, Dari Ibn Abbas, Radiyallahu an, Dari Nabi, Sallallahu alaihi wasallam, Bahwasannya, Beliau, Sallallahu alaihi wasallam, Melewati dua kubur, Lalu bersabda, Sesungguhnya, Penghuni dua kubur ini, Sedang disiksa, Dan keduanya, Tidak disiksa, Dalam urusan yang dianggap besar, Adapun, Salah seorang dari keduanya, Ia tidak membersihkan diri, Dari kencingnya, Sedangkan yang satunya lagi, Suka namimah, Atau mengadu domba, Kemudian beliau mengambil, Pelepah kurma yang masih basah, Lalu beliau membelahnya, Menjadi dua bagian, Kemudian, Menancapkan tiap bagian, Pada setiap kubur, Para sahabat bertanya, Untuk apakah engkau melakukan itu, Ya Rasulullah, Beliau bersabda, Mudah-mudahan, Akan diringankan, Seksa, Kedua orang ini, Selama pelepah kurma itu, Belum kering, Nah ini, Tadi, Mencatatkan, Seksa kubur, Rasulullah dalam hatis ini, Menjelaskan, Tentang orang yang disiksa, Dalam kuburnya, Ketika Nabi berjalan, Kemudian, 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 Menceritakan kepada sahabat, Yang mengikutinya itu, Menjelaskan bahwa, Di dalam dua-dua kubur ini, Sedang menjalani, Atau mengalami, Seksa kubur, Nah kubur, Nah kemudian, Dijelaskan, Mengapa orang yang disiksa, Dalam kubur, Ya, Jadi, Innahuma, Layu'adzabani, Wama yu'adzabani, Fi kabirin, Dalam kubur ini, Bukan disiksa, Dalam kuburnya, Karena perkara yang besar, Perkara yang besar, Justru perkara itu, Dianggap remeh, Oleh biasa manusia, Maka Rasulullah menjelaskan, Ammahaduhumah, Bakanalah, Yastatiruminelpaul, Salah satu diantaranya, Dia tidak bersih, Ketika kencingnya, Tidak beristinjak, Jadi ketika kencing, Tidak beristinjak, Tidak bersih, Sisa kubur, Karena ketika kencing, Selesai kencing, Sudah tidak usah dibersihkan, Tidak istinjak, Itu disiksa dalam kubur, Salah satu diantaranya, Wa'amalahhoru, Ada pun yang lain, Dua kubur, Tadi yang disiksa, Wa'kana, Yamshi bin, Namimati, Yang satu ini, Suka Namimah, Dari bersalahan sana kemari, Suka mengadu domba, Mengadu domba, Dari A, Misalnya ketemu si A, Menjelek-jelekkan si B, Katakan, Pada si A, Si B tadi mengatakan kamu, Begini menjelek-jelekkan kamu, Nanti kalau ketemu si B, Ngapai-ngapai si B, Menjelek-jelekkan si A, Supaya apa, Antara A dan B itu, Supaya, Cikcok, Cungkrah, Jadi suka mengadu domba, Menjelek-jelekkan si B, Namimah dalam bahasa Jawa nya, Dua nya biasa, Ngelebut adu-adu, Nah, Ngelebut adu-adu, Yang satu, Kalau kencing tidak istinja, Yang satu, Suka ngadu-adu, Tumba cucuan, Kalau dalam bahasa Jawa nya, Itu, Dua itu, Ya, Tidak merasa, Pekerjaan itu setiap hari, Dilakukan, Termasuk kencing tidak istinja, Itu menjadi kebiasaan, Jadi seperti binatang, Serasa kencing, Ya, Serasa diresi, Tidak usah beristinja, Tidak istinja, Ya, Sudah, Ternyata, Dua hal itu, Nanti akan mendapat siksa, Di dalam kuburnya, Setelah Nabi menjelaskan itu, Nabi ambil, Pelepah kurma, Yang masih basah, Satu, Pelepah kurma, Yang masih basah, Disigar oleh Nabi, Jadikan dua, Yang satu, Ditancapkan di kuburnya, Tadi, Yang kalau kencing, Tidak beristinja tadi, Yang satu, Ditancapkan di kuburnya, Yang suka Namimah tadi, Nah, Sahabat yang tahu tadi, Tanya, Apa maksudmu, Ya Rasulullah, Membelah, Pelepah kurma, Dijadikan dua, Kemudian satu, Ditancapkan, Yang satunya, Tancapkan yang satunya lagi, Apa maksudnya, Rasulullah mengatakan, Mudah-mudahan, Ya, Seksa kubur ini, Berhenti diringankan, Seksa kuburnya, Sehingga, Pelepah kurma itu, Kering, Selama, Pelepah kurma itu, Masih basah, Mudah-mudahan, Diringankan, Seksa kuburnya, Atau Nabi, Ya kan, Ya udah, Karena itu, Nabi menjelaskan begitu, Sudah, Sahabat percaya, Begitu hanya, Kalau, Kita mungkin, Nabi menjelaskan, Masih tanya, Kalau begitu, Jaga-jaga Rasulullah, Nanti, Kira-kira menjelang kering, Dibersigarkan lagi, Bahwa kurma, Ditancapkan lagi, Begitu, Tapi kalau, Sahabat tadi, Nabi menjawab begitu, Sudah, Berhenti, Diam, Maksudnya, Nabi berbuat begitu, Bukan sia-sia, Ada maksudnya, Nah, Begitulah, Nah, Sekarang, Kalau, Yang ada pada kita, Ziharah kubur itu, Ada yang, Menata pohon sembuja, Umumnya, Di kuburan kan, Pohon sembuja itu, Ada lagi yang, Menaburkan bunga, Di atas kuburnya, Ya, Ya, Apa maksudnya, Ya, Nggak tahu, Kok ikut-ikut, Mbah-mbah kita dulu, Ya, Begitu itu, Ya, Udah, Nah, Maka itulah, Itu, Rasulullah itu memberi pendidikan, Menyajarkan, Tekanannya, Bukan pelepah kurmanya, Bukan apa, Terus itu, Tekanannya itu, Supaya, Kita itu, Hati-hati, Jangan, Menyepelekan, Hal yang dianggap remeh, Ya, Rasulullah menuntunkan, Orang Islam itu, Bersih, Kalau, Kencing, Ya istinjak, Nanti kalau sholat, Harus bersih, Dari hadas, Dan bersih, Dari najis, Hadasnya bersih, Hudu, Tapi kalau najisnya tidak bersih, Nah, Bagaimana tidak bersih, Nah, Kalau kencing, Tidak pernah istinjak, Bagaimana bisa bersih, Nah, Itu kan, Maka itulah, Kalau kencing, Ya, Supaya, Tuntas betul, Kemudian istinjak, Istinjak, Kalau tidak ada air, Ya bisa dengan batu, Ya, Istinjak dengan batu, Maksudnya, Supaya bersih, Sebab, Kalau tidak bersih, Jangan kamu anggap sepilih, Akibat, Kalau kamu kencing, Tidak istinjak, Nanti ternyata akan mendapat, Seksa kubur, Kubur, Yang kedua juga begitu, Hati-hati, Jangan suka adu-adu, Kalau melihat orang, Ya, Apa, Semacam, Agak ada, Keperselisian, Kamu berusaha mendamaikan, Jangan malah, Kalau ada orang rukun, Kamu berusaha, Mengadu dumba, Ya, Supaya, Dua orang yang rukun, Itu bisa, Tengkar padu, Karena dari ucapanmu tadi, Nah, Mengadu dumba, Dumbak cucuan, Nah, Teritakan yang ini, Biar dia marah, Teritakan sana, Biarlah juga marah, Sehingga, Marah dengan marah, Nanti kan jadi, Pertengkaran, Permusuhan, Itu, Suka, Kalau orang Islam, Kalau ada orang yang berselisih pun, Marah didamaikan, Kalau kamu sedang berselisih, Tahu, Tahu temanmu berselisih, Atau saudaramu sedang berselisih, Fa'asrihu, Dia selahkan, Yang sedang berselisih, Itu dihasilkan, Didamaikan, Kalau ini tidak, Justru orang yang damai, Diadu dumba, Supaya berselisih, Nah, Orang yang semacam itu, Kalau menjadi pekerjaan, Atau kebiasaan, Mengadu dumba, Begitu nanti, Ya, Akan mendapat siksa, Di dalam kuburnya, Di kuburnya, Sudah disiksa, Ya, Kalau orang mendapat, Di dalam kuburnya, Jangan dikira, Selesai setelah hari, Bangkitkan manusia, Nanti akan masuk neraka, Yang lebih dasar lagi, Sekedar, Daripada sekedar, Sekedar siksa kubur, Jadi yang dipentingkan ini, Siksa kubur ini, Bukan masalah, Dusa yang besar saja, Masalahnya, Kita sepilih, Kalau kenceng, Tidak es tinja, Dan suka mengadu dumba, Itu adalah mendapat siksa kubur, Yang luar biasa, Ya, Itu yang penting, Kemudian pertanyaan, Dari kubur tadi, Apa, Teman, Ma'ruf buka, Ma'ruf buka, Ma'ruf dibuka, Dan juga, Kalau kita menjadi orang Islam, Yang betul-betul, Yakin kepada kebenaran Al-Quran, Meyakini, Dan mempelajari, Serta mengimani, Insya Allah, Pertanyaan-pertanyaan kubur, Akan dapat dijawab, Dengan mudah, Dan akan bisa, Lulus menghadapi, Usian tangan kubur, Setelah itu, Maka Nabi selalu menuntunkan, Ya, Kalau, Nah itu, Mau, Supaya setiap sholat, Membaca, Minta, Pada Allah, Doa, Dijauhkan dari, Dari sekisah kubur, Allahumma inni, A'udhubika min adha bil qabri, Wa min adha bin nar, Wa min fitnatil mahyawal mahmad, Wa min fitnatil masyihid tajjal, Coba dibaca itu, Alaman 2, Dari atas itu, Dari alaman 1, Masuk alaman 2, Ia berkata, Dahulu, Rasulullah s.a.w. berdoa, Di dalam sholatnya, Allahumma inni, A'udhubika min adha bil qabri, Wa min adha bin nar, Wa min fitnatil mahyawal mahmad, Wa min fitnatil masyihid tajjal, Yang artinya, Ya Allah, Sesungguhnya, Aku berlindung kepadamu, Dari sekisah kubur, Dari sekisah neraka, Dari fitnatil hidup dan mati, Dan dari fitnatil masyihid tajjal, Dan dari minta, Supaya dilindungi oleh Allah, Yang dilindungi oleh Allah, Dari sekisah kubur, Dari sekisah neraka, Dari fitnah waktu hidup, Maupun sudah mati, Dan juga fitnah masyihid tajjal, Ini setiap hari kita baca ini, Belum salam, Dah duduk atas hayat akhir itu, Sebelum salam membaca ini, Allahumma inni, Awadudhubika min adha bil qabri, Wa min adha bin nar, Wa min fitnatil mahyawal mahmad, Wa min fitnatil masyihid tajjal, Adis ini diriwatkan, Bukhari, Ya, Dua, Alaman 103, Adisnya, Ribat Bukhari, Ya, Ada itu yang kemarin ditanyakan, Sudah terjawab semua, Mengenai sekisah kubur, Ya, Mungkin ada yang perlu ditanyakan, Ya, Ada pertanyaan terkait dengan, Sekisah kubur, Mohon diterangkan, Surat Al-Kiyamah, Nomor Surat 75, Ayat 24 sampai 35, Wa wujuhu yawma izim basiroh, Tazunnu ayyuf'ala biha fakiroh, Kalla iza balagadittaroki, Wa kilaman raq, Wa zonna annahu al-firak, Wa taffatissaku bisak, Ila rabbika yawma izinil masak, Falasoddaku walasallah, Walakin gazaba watawalla, Summa zahaba ila ahlihi yatamakta, Aula lagafa awla, Summa awla lagafa awla, Dan wajah orang-orang kafir, Pada hari itu muram, Mereka yakin, Bahwa akan ditimpakan, Kepadanya malapetaka, Yang amat dahsyat, Sekali-kali jangan, Apabila nafas seseorang, Telah mendesak, Sampai ke kerongkongan, Dan dikatakan kepadanya, Siapakah yang dapat menyembuhkan, Dan dia yakin, Bahwa sesungguhnya itulah, Waktu perpisahan dengan dunia, Dan bertaut betis kiri, Dengan betis kanan, Kepada Tuhan mula, Pada hari itu, Kamu dihalau, Dan ia tidak mau membenarkan, Rasul dan Al-Quran, Dan tidak mau mengerjakan sholat, Tetapi, Ia mendesakkan Rasul, Dan berpaling dari kebenaran, Kemudian, Ia pergi kepada ahlinya, Dengan berlagak sombong, Kecelakaan bagimu, Hai orang kafir, Dan kecelakaanlah bagimu, Kemudian, Kecelakaanlah bagimu, Hai orang kafir, Dan kecelakaanlah bagimu, Pertanyaan, Mohon dijelaskan, Tentang, Laknat Allah, Kepada orang kafir, Sampai empat kali, Ini bagaimana, Asbabun nuzulnya, Turunnya ayat ini, Kemudian kami bacakan notnya, Yang di bawah itu, Ya, Kutukan terhadap orang kafir itu, Diulang sampai empat kali, Pertama, Di saat ia akan mati, Kedua, Ketiga, Di dalam kubur, Ketiga, Pada waktu hari berbangkit, Dan keempat, Dalam neraka jahannam, Sampai empat kali, Dan ini diperingatkan, Ketika, Masih hidup, Kalau tetap kamu kafir, Nanti kamu akan, Ya, Mengalami, Ya, Kecelakaan yang diterangkan, Ketika hidup, Ini kalau tidak diyakini, Kita ingat kembali tadi, Belum masuk neraka, Masuk dalam kubur, Sudah diseksa, Kuburnya disempitkan, Nah, Dihimpit pada, Merusak, Tulang-tulangnya, Jadi berantakan, Kemudian dibelenggu, Dipukul dengan, Pukulan besi yang, Luar biasa, Kalau dipukulkan pada gunung, Lu bisa hancur, Terusnya, Ketika ada yang kubur nanti, Nah, Itulah, Ditekankan, Berulang kali itu, Maksudnya, Supaya manusia itu, Beriman, Meyakini dasarnya, Akibat kekafiran, Karena kesombongannya itu, Ya, Ya, Ketika, Ditekankan, Malah dia, Apa, Dengan sombongnya, Padahal nanti, Ketika kamu akan, Sakkaratul maut, Disitu diterangkan, Ya, Diterangkan juga, Nah, Disitinya, Tahu lah, Padahal ini, Ini saatnya berpisahan, Walthafatishaku, Bishak, Pada saat itulah, Dua betis bertaut, Dua betis sudah, Sudah kecang-kecang itu, Ini tanda remati, Laka, Sudah terjadi begitu itu, Ya, Sadar, Ilarabika, Ya, Ma'idinil Masak, Pada hari itulah, Akan perpisahan dengan dunia ini, Akan, Dipisahkan, Dihalo, Untuk, Tuhannya, Mati, Mengapa di itu, Walah soddakow, Walah sholat, Ya, Ketika diberitahu, Dinasi hati, Tidak mau, Membenarkan, Dan tidak mau sholat, Percaya saja, Enggak mau, Apalagi suruh mau sholat, Nah, Saat itu sadar, Ketika ada, Kakinya, Betisnya bertaut, Kecang-kecang itu, Nyawadah, Petenggoroan, Apa, Ambekannya, Dari tenggoroan, Guruk-guruk, Sadar dia, Sadar, Saat ini, Saya akan, Puncak dunia, Mau meninggal ini, Ya, Akan mati, Ya, Bantuan, Bantuan, Anul, Firok, Nah, Disitu, Nah, Maka, Ketika begitu, Ya, Anak kerabatnya, Sudara-sudaranya, Berkumpul, Sama, Merubung di itu, Tapi, Mereka, Nggak bisa, Mengatakan, Wakilah, Manrok, Siapa yang dapat, Menyembuhkan ini, Ya, Ya, Kalau sudah, Nyawa, Ambekan, Sudah, Dikoteng, Kerongkongan, Sudah, Dua, Petis, Sudah, Bertaut, Sudah, Kecang-kecang, Begitu, Terus, Ya, Walaupun, Didatangi, Saudaranya, Kerabatnya, Dan, Mereka, Ngumpul, Siapa yang bisa, Wakilah, Manrok, Dia akan, Mengatakan, Andainya itu, Siapa yang bisa, Menyembuhkan ini, Ada itu, Nah, Itulah, Maka, Ditekankan, Sampai, Dulang kali, Empat kali, Tadi manusia, Supaya sadar, Bahwa kejadian yang mungkin, Ketika sekarang ini, Diberitahu, Tidak meyakininya, Tapi nanti, Akhirnya kamu akan, Mengalami yang begitu, Tuhan, Kamu lalui, Semua yang ditetekani, Memangkan, Diterangkati itu, Nanti di dalam kubur, Udah, Oma meninggal, Udah datang itu, Kesengsaraan, Masih masuk, Malam kubur, Disiksa dalam kubur, Mau nanti, Bawa ke, Malam mulmizan, Di maksar sana pun, Juga ada, Belum lagi, Sampai di, Di akhiratnya, Masuk nerakanya nanti, Maka ini, Di ulang, Berulang kali itu, Maksudnya, Bapak ini dibacakan, Tidak manusia masih hidup, Masih hidup, Kalau kamu tidak percaya ini, Nanti kamu akan mengalami, Empat hal, Tidak akan, Pasti akan kamu alami, Maka ini di ulang, Sampai empat kali, Biar, Yang masih hidup, Mendengarkan, Itu yakin, Diakini betul-betul, Bahwa itu betul-betul, Akan terjadi, Ya, Akan terjadi, Jadi di ulang, Berulang kali itu, Maksudnya, Ditekankan, Bahwa kejadian, Walaupun sekarang itu, Masalah, Masalah hoib, Tapi itu, Pasti akan terjadi, Maka dari itulah, Kalau kita kaitkan dengan pertahanan-pertahanan kubur nanti, Ya, Kalau diberitahu ketika hidupnya dengan itu mengabaikan, Maka nanti, Walaupun sudah pernah diberitahu, Ketika hidup begini, Nanti disana, Ditanya dalam kubur, Siapa Tuhanmu, Hahaha, Bih orang ngerti jawab, Siapa nanti, Apa, Apa, Jawabnya tidak tahu, Ya, Yang diutus kepadamu, Siapa, Ini Nabi ditunjukkan, Ini pun, Tidak tahu juga siapa, Ya, Sudah, Itu akan mengalami, Kalau sekarang ini, Kalau sekarang ini, Kaya lah cerita, Ngoyaworo, Petenan, Nanti, Maka ditekankan, Berulang kali ayat ini, Supaya manusia itu mempercayainya, Dah, Walaupun tidak dipaksa, Kamu harus mengimani, Boleh, Mengimani, Boleh, Tidak, Tapi ketahui lah, Bahwa itu semua, Yang sekarang kamu kufuri itu, Akan terjadi nanti, Pada saatnya, Nah, Itu dari pelajaran buat kita, Maka, Pertanyaan ibu tadi, Ketika ditanya, Kamu tahu dari mana, Kalau ini Muhammad, Itu sana Allah, Nah, Jawabnya, Karena saya membaca Al-Quran, Saya mengimaninya, Saya membenarkannya, Nah, Ini kita membaca Al-Quran, Yang kamu tanyakan tadi, Menerangkan seperti itu, Kamu mengimani, Meyakininya, Mengimaninya, Kalau mengimaninya, Maka, Jangan mengabaikan, Halimantan itu, Karena goib, Walaupun, Tidak, Tidak diketahui, Hakikannya, Karena masalah goib, Tapi karena itu, Berita dalam Al-Quran, Dan mengatakan, Allah pasti, Allah mengatakan, Al-Hakku mirabika, Fala takunanna minal mumtarin, Kalau kamu orang betul, Kepada Tuhanmu, Jangan kamu termasuk, Orang yang ragu-ragu, Nah, InsyaAllah lah itu, Dengan tekanan itu, Supaya kita, Betul-betul meyakini, Walaupun, Masalah goib, Malah, Kemarin, Sudah saya terangkan, Masalah goib, Itu orang yang beriman, Tidak dituntut, Untuk mengetahui, Hakikat yang sebenarnya, Tidak mungkin, Tapi cukup, Mengimani, Apa yang diterangkan oleh Allah, Apa yang diterangkan oleh Rasulullah, Al-Masalah goib, Sudah kita mengimani, Nah, Kalau ini termasuk, Nanti kalau, Kamu tidak mengyamin sekarang, Nanti, Nanti akan sampai, Ya, Maksudnya, Pada, Ini diterangkan, Ini semua kan, Dialami oleh orang hidup, Nanti, Ya, Mudah-mudahan, Bisa, Dipahami, Lebih yakin lagi, Apa, Ini diterangkan, Dalam ayat Al-Quran, Ya, Nanti, Orang-orang kafir itu, Wajahnya, Tampak muram, Tidak berserisih muram, Ya, Sedih, Mereka yakin, Bahwa akan, Ditimpakan, Kepadanya, Malah petakah, Yang sangat, Dasar, Ya, Ya, Maka, Dia itulah, Babila nyawa, Sampai di kerongkongan, Maksudnya, Ambekan, Grog-grog gitu, Ya, Dikatakan, Kepada mereka, Siapa yang dapat, Menyembuhkannya, Dia yakin, Bahwa, Hari itulah, Hari perpisahan, Dengan dunia, Sudah, Kalau, Ambekan, Grog-grog, Dua, Kaki, Dua petis, Sudah bertaut, Bergecang-gecang, Menyadari, Wah ini saya, Ini akan mati, Sudah sadar, Bergecang-gecang, Sampai, Reso ngobati, Reso menembuhkan, Ya, Saat inilah, Saat perpisahan saya, Dengan dunia ini, Ya, Perpisahan dengan dunia, Ya, Maka, Kita dengan membaca Al-Quran, Ini, Nerangkan begitu, Kita yakin, Mempercayai, Membenarkan, Isi Al-Quran itu, Nah, Sebab itulah, Dengan, Adanya, Peringatan-peringatan ini, Kita mumpung, Masih diberi, Kesempatan hidup, Bertayalah, Quran itu, Larui bafih, Semua, Yang diterangkan, Quran itu, Pasti, Bakal terjadi, Apalagi, Bersulah, Laman 8, An-Anas Ibn Malik, An-Kol, Kola Nabiullahi, Salam Allah, Wa Alayhi wa Salam, Innal abda, Iza wuzi'a, Fi Qabrihi, Wa Tawalla anhu, Ashabuhu, Innahu, Layasma'u, Qurani, Alihim, Kola, Yatihi, Malagani, Fayuq'idanihi, Fayakulani, Lahu, Makunta, Takulu, Fiha, Zarraculi, Kola, Amal mu'minu, Fayakulu, Ashadu, Annahu, Abdullahi, Warasuluh, Kola, Fayukalu, Lahu, Ungzur, Ila, Mak'atika, Minan Nari, Kada, Abdalakallahu, Bihi, Mak'atan, Minal Jannati, Pola, Nabiullahi, Sallallahu, Alayhi, Wa Sallam, Fayaruhuma, Jami'an, Kola, Kota, Datu, Wazukirolana, Annahu, Yufsahu, Lahu, Fi, Qabri, Sabu, Nazira'an, Wayumla'u, Alayhi, Khadiran, Dari Anas bin Malik, Ia berkata, Nabiullah, Sallallahu, Bersabda, Sesungguhnya, Seorang hamba, Jika diletakkan di dalam kuburnya, Dan teman-temannya sudah meninggalkannya, Ia masih mendengar suara sandal mereka, Kemudian ia didatangi dua malaikat, Lalu mendudukkannya dan bertanya, Apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Yaitu Muhammad, Sallallahu, Alayhi, Wasallam, Adapun orang mu'min akan menjawab, Aku bersaksi bahwa dia hamba Allah dan utusannya, Maka dikatakan kepadanya, Lihatlah tempatmu yang di neraka, Allah telah menggantinya dengan tempat di surga, Maka ia dapat melihat keduanya, Kotadah berkata, Dan disebutkan kepada kami, Bahwasannya mayit itu diluaskan kuburnya seluas 70 hasta, Dan dipenuhi kuburnya dengan kenikmatan, Hingga hari mereka dibangkitkan, Pertanyaan, Mohon diterangkan khadis terakhir ini, Kok orang yang dapat menjawab pertanyaan, Ditunjukkan neraka, Jadi diterangkan lho, Orang yang bisa menjawab pertanyaan, Maka terus dia tidak jadi di neraka, Karena dia bisa menjawab pertanyaan tadi, Lihat ini lho, Tempatmu di neraka, Kepada ini yang diterangkan, Bahwa orang dalam kuburnya nanti akan dapat ujian, Ujian-ujian apa? Ujian itu ya pertanyaan-pertanyaan tadi, Pertanyaan tadi antara lain, Ini ujian, Orang yang diuji kan ditanya apa-apa, Kalau dia jawab pertanyaan ya lulus, Kalau jawab pertanyaan, Tanyaannya tidak dapat dijawab ya tidak lulus, Nah ini orang ini masuk di dalam kubur, Di uji, Nah karena dia lulus, Menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Maka, Lihat itu, Tempat dudukmu di neraka, Kalau duduk di neraka itu seperti itu gambar neraka, Sampai karena kamu lulus mendapat, Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat, Akhirnya tempat duduk di neraka kamu, Diganti dengan tempat duduk di surga, Jadi tidak masuk, Andai kata kamu pertanyaan tadi, Tidak bisa menjawab, Tempat dudukmu di sana, Maksudnya, Memberi tahun kepada malaikat, Allah sebenarnya sudah tahu ini talon, Masuk surga, masuk neraka, Sudah tahu, Andai kata tidak diuji, Tidak bahkan salah, Allah itu merasa ditanya dalam kubur, Allah sudah mengerti, Wah ini amalnya baik, Masuk surga, Ditanya dalam kubur, Di sejajah kubur itu, Maksudnya ketika orang hidup di dunia ini, Supaya hati-hati, Namun nanti akan dipersoalkan, Kalau kamu sekarang tidak memperhatikan, Tentang agama Allah, Tentang Nabi Allah, Tentang kitab Allah, Nanti kamu akan ditanya, Di akhirat nanti, Dikubur saja sudah ditanya, Kamu mau apa, Kitab suci mau apa, Nabi Musyamu kan ditanya kamu, Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan itu, Maka di tempat duduk, Di calon mengundi neraka, Tapi karena bisa menjawab pertanyaan itu, Maka ibaratnya ujian lulus, Karena kamu lulus, Tempat duduknya sebutnya di neraka, Kalau tidak lulus, Maka di rumah surga, Maka di sana disiapkan, Dua tempat duduk, Baik tempat duduk calon masuk neraka, Tempat duduk calon masuk surga, Maka orang yang ahli surga, Diperlihatkan juga, Tempat duduknya calon di neraka, Dan tempat duduknya calon di surga, Jadi orang ahli neraka, Orang ahli surga tahu, Jadi andai kata, Saya tidak bisa menjawab tadi, Wah, Sudah tempat duduk saya di neraka, Betapa pedihnya, Tapi karena bisa menjawab, Nah bisa menjawab ini, Karena apa, Kok bisa tahu, Tadi diterangkan dalam hati tadi, Kamu tahu kalau ini Muhammad Rasulullah, Dari mana, Saya membaca Al-Quran, Saya mengimani, Dan saya membenarkan, Isinya Quran itu, Saya membenarkan, Dan saya mengimani, Apa yang disebut dalam Al-Quran, Nah itulah, Tahunya dari mana, Dari situ, Karena membaca, Baca Al-Quran, Maka itu perhatiannya, Supaya manusia itu memperhatikan, Kitab suci Al-Quran ini, Kalau di dunia kita mengabaikan Al-Quran, Walaupun kamu pertanyaan dan hubur, Sudah diapalkan sejak di dunia ini, Nanti ditanya kamu akan jawab, Hah, Begitu, Enggak tahu, Enggak tahu, Rabbi Muhammad siapa, Belum pernah lihat, Wujudnya Rabbi Muhammad siapa, Nanti disana dipertemukan, Diperlihatkan, Nabi Muhammad, Kamu tahu siapa laki-laki ini, Jawabnya ya, Haha tadi, Jawabnya tidak tahu, Tapi karena, Kalau kamu perhatikan, Dalam kitab suci Al-Quran, Nanti, Kamu langsung menjawab, Ya, Ini adalah, Amba Allah dan utusannya, Tahu, Ini Muhammad SAW, Apa itu maksudnya, Orang ahli surga, Nanti diperlihatkan, Ini loh, Akibatnya, Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan, Tempat duduknya di neraka, Seperti ini, Karena kamu lulus, Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya, Maka kamu pindah, Tidak jadi, Ditempatkan di nerakanya, Tempatmu nanti di surga, Nah, Artinya, Orang di surga, Tahu, Bahwa, Betapa sedihnya di neraka, Tapanemah di surga, Nah, Itu maksudnya, Bahwa, Tahu lah, Kalau penghuni surga itu tahu, Penghuni neraka itu seperti apa, Penghuni surga seperti apa, Sejak, Sejak masih, Belum masuk neraka, Sudah tahu, Tempat duduknya, Calon neraka itu seperti itu, Nasing, Narkah juga dipertahu, Maka di, Hadis yang, Blosur yang kemarin, Masing-masing, Diperlihatkan, Pagi dan sore, Pagi dan sore, Diperlihatkan, Tempat duduknya, Calon, Yang akan dihuni, Nanti, Di neraka, Atau di surga, Laku orang ahli surga, Ya tiap hari melihat, Tempat surganya, Pagi sore, Kalau orang yang calon, Penghuni neraka, Pagi sore, Diperlihatkan, Tempat duduknya, Di neraka tadi, Nah, Itu, Mudah-mudahan, Bisa dipahami, Apa lagi, Mohon ditunjukkan, Doa yang dibacakan, Nabi setelah, At-tahiyat akhir, Kalau dari, Quran, Surat apa, Ayat berapa, Agar saya bisa mencarinya, Menghafal, Dan mengamalkannya, Setelah ditunjukkan, Dan hati Nabi begitu, Sudah, Kalau Nabi menjelaskan begitu, Kamu sudah cukup itu pun bisa, Nah, Dari Quran kan, Doa sesudah, At-tahiyat akhir, Nabi tidak menjelaskan, Yang ditelaskan itu, Nah kan, Tuntunan sholat, Dan tuntunan sholat, Ketika akan duduk, Ketika akan sholam, Setelah membaca, Tasahud akhir, Sebelum sholam, Disertai doa itu, Doanya, Yang dituntunkan oleh Rasulullah, Allahumma inni, A'udhubika min ladha bilqabri, Wa min ladha bin nar, Wa min fitnatil mahya wal mamad, Wa min fitnatil masjid dajal, Itu doa, Yang dituntunkan oleh Nabi, Ketika sholat, Ya, Kalau Rasulullah pun begitu, Sudah usah mencari, Dalam Quran itu, Betul mengikuti Nabi itu, At-tahiyat akhir Rasul, Ya, Kalau kamu mencari Nabi, Apa yang dituntukkan Nabi, Terus kamu mencari Al-Quran, Tidak mesti ada, Kalau itu sudah diserahkan Nabi, Misalnya, Kamu sujud, Ya, Ketika sujud, Terus membaca, Subhanallahumma inni, Dalam Quran, Tidak ada yang ketemukan, Itu memang tuntunan, Sholat itu Nabi diserahkan, Untuk memberi tuntunan, Kita mengikuti, Malah Nabi menekankan, Solu kamar, Ru'ai tumuni, Usoli, Allah kamu, Seperti kamu, Melihat aku mengerjakan sholat, Di kiri sudah sholat juga begitu, Dituntun oleh Nabi, Tidak usah mencari dalam Quran, Tuntunan Nabi dilaksanakan, Sudah, Itu sesuai dengan perintah Allah dalam Quran, Kamu cari dalam Quran, Tidak akan ketemu, Setelah selesai sholat, Saya membaca, Allahumma inni, Allahumma inni, Allahumma inni, Wa'alaikim, 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 Subhanallah, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahumma inni, Tidak akan ketemu, Dalam Quran, Tidak ada, Hatis Nabi dilangkan, Begitu, Itulah tata-tata sholat, ya, di dalam tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu benar, jadi kalau mengikuti apa yang dituntungkan oleh Rasulullah itu, itu sudah berarti sudah mengikuti perintah Allah, karena Allah memerintahkan, ya, itu, hati Allah wa hati Rasul, dalam Quran diterangkan, Eckr , 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 ,, . itu, , 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 . al-Quran itu menyebutkan, apa yang dituntungkan oleh Rasulullah dedatangkan oleh Rasulullah kepada kamu, maka ambillah Feradu ku , explore ... dari Rasulullah, daripadanya bantahu, maka tegahlah, jauhilah, itu dalam Qur'an-nya begitu, maka apa yang dituntunkan Rasulullah di dalam sholat, sudah itu kerjakan, jangan mencari ayat-ayatnya, mungkin tidak ada ayat-ayat yang menerangkan, emang salat-salat membaca ini, sejak mungkin sejak takbir wa ta'alaikum sampai salam itu, tidak ada dalam Qur'an, nyarap, sholat, angkat tangan, baca Allah Akbar, mau sujud, baca ini, mau rukuk, tidak ada dalam Qur'an, malah ada larangan ada larangan membaca Qur'an di waktu sujud, malah dilarang itu, hadis Abi ini, itu pentingnya, hati Allah wa'atul Rasul, tak adalah pada Allah, tak adalah Rasul, malah Rasulullah mengatakan memang apa yang dikatakan oleh Rasulullah itulah, itu, itu petunjuk-petunjuk dari Allah, maka Allah juga menguatkan, apa yang didatangkan oleh Rasulullah kepadamu, ambillah, fahma'atakumur Rasulullah fahkuduhu, ambil, wamanahakumanhu fantahu, enggak, jadi kalau tahu ditanyakan, setelah duduk-duduk akhir, akan salam, dalam Al-Qur'an, benda apa, membaca apa, dalam hadis Nabi, membaca itu tadi, Allahumma ini, Allahumma ini, Allahumma wadubika minatab al-qabri, wa minatab binar, wa minatir mahyah al-muhamad, wa minatir mazikid hajal, dalam Qur'an malah nggak ada itu, dalam ibadah itu, ditunjukkan Rasulullah, dan mengikuti apa yang ditunjukkan Rasulullah, itu betul, dan itu atas perintah Allah, gitu lah. Apalagi? Saya punya saudara yang baru meninggal, semasa hidupnya beliau sakit, jadi tidak bisa hidup normal, dan tidak bisa belajar seperti manusia normal lainnya, karena terjatuh sejak kecil. Apakah saudara saya tersebut, akan diperlakukan seperti manusia normal di alam kubur, dan apakah ada kewajiban bagi kaum muslimin untuk mensholatkan jenazahnya? Ya kalau dia memang, dia orang Islam, sholat, ya wajib sholatkan. Kalau tidak normal, tidak normal apanya. Kalau tidak normal fisiknya, pikirannya sehat, dia pun ya masih kewajiban sholat, menurut kemampuannya. Ya kalau sholat, pastinya wajib berdiri, ternyata dia tidak bisa berdiri kan, tidak punya kaki. Tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri, ya semaksimal bagaimana, tapi sholat tidak boleh ditinggalkan. Tidak bisa berdiri, misalnya duduk, ya duduk. Duduk pun tidak bisa. Ya berbaring, mudah. Jadi kalau dia melaksanakan sesuai dengan perintah Allah pada orang yang normal, ya sesuai dengan kenormalannya. Kalau bagi yang tidak normal suruh berdiri, orang punya kaki saja tidak, bagaimana harus berdiri? Ya maka kemampuannya bagaimana? Nah begitulah. Artinya Allah akan tidak memberikan kewajiban kepada manusia yang tidak bisa dilaksanakan. Maka yang normal ya laksanakan semaksimanya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau bisa sholat dengan berdiri, ya berdiri. Tidak boleh. Sholat bisa berdiri kok dengan duduk, itu sholat wajib ya. Kalau bisa berdiri kok dengan duduk, itu tidak boleh. Kalau bisa duduk kok tidak bisa berdiri, tapi bisa sholat dengan duduk. Lah kok bisa duduk kok dengan berbaring, itu tidak boleh. Nah kecuali kalau memang sholat-sholat sunnah itu boleh. Walaupun bisa berdiri, dengan duduk boleh. Tapi Nabi mengatakan nilainya, pahalanya, sholat dengan duduk itu separuh dari sholat dengan berdiri. Tapi kalau memang itu sholat wajib, tidak boleh. Walaupun bisa berdiri, pahalanya separuh, tidak apa-apa saya dengan duduk saja. Padahal bisa berdiri, tidak boleh. Itu khusus untuk sholat-sholat sunnah. Kalau memang walaupun bisa berdiri, tapi kamu lakukan dengan duduk, ya boleh. Tetapi nilainya separuh saja. Nah, tapi kalau sholat wajib harus tidak bisa dilaksanakan. Kecuali kalau memang tidak bisa, gitu loh. Kalau tidak bisa, bukan berdiri terus bebas. Tidak bisa berdiri, bisa menduduk-duduk sholat. Selama akal pikirannya masih normal, ya, maka sholat wajib tidak boleh ditinggalkan. Sekalipun fisiknya mungkin tidak normal. Seperti kemarin, sekarang kita yang datang pengajian di akad pagi itu ya, itu tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ya, tidak punya tangan, tapi kemauannya kuat. Kemarin waktu ditanya itu, dia punya sudah hafal ayatnya sudah hafal surat Al-Quranah 21 Jus sebenarnya. Dapat 21 Jus. Ya, dan dia kata mbahnya itu, yang ngomong mbahnya itu, sukanya renang. Padahal renang tidak punya kaki, tidak punya tangan. Maka dengan gaya batu, gitu. Gaya batu itu maksudnya nyelem, gitu. Namun demikian, dia wajib. Walaupun begitu sholat wajib, gitu. Ya, bagaimana cara budunya? Tangan ini tidak punya ya. Kalau punya tangan, butuh mbah sus tangan. Kalau tangan tidak punya, mbah sus apa? Nah, maka dengan begitulah bersyukur bagi saudara-saudara atau bagi kita semua yang diberi. Ya, badan lengkap, sempurna, punya tangan, punya kaki dengan normal. Ya, disyukuri. Disyukuri. Kan saudara-saudara kita yang tidak punya tangan itu kan sudah betapa sudah bisa merasakan repotnya. Nah, namun demikian kewajiban sholat tidak gugur selama akal pikirannya masih sehat. Hanya kalau mau melaksanakan sholat seperti orang-orang yang normal, tubuhnya lengkap, sehat, ya tidak bisa. Maka semaksimalnya bagaimana bisa. Semaksimalnya menurut kemampuan dia bisa. Itu sudah. Jadi kita saja yang kita diberi normal ini lebih bersyukur lah nikmat. Ya, walaupun kurang apa-kurang. Tapi kalau kita, maka ini Nabi mereka kata, Jangan melihat orang yang di atas kita, ya. Tapi lihat yang di bawah kita. Dan ada masalah materi, masalah harta. Lihat teman-temannya pakai mobil, pakai peda motor, pakai... Nah, kita Bama hanya punya sepeda untal, Alhamdulillah. Misalnya, walaupun tidak punya sepeda motor, pakai peda untal kemana-mana, genjot. Lihat coba di bawamu. Ada yang tidak punya sepeda. Ada yang punya sepeda, tidak bisa naik sepeda karena tidak punya kaki. Coba melihatnya semacam-semacam. Maka, kalau kita mensyukuri dengan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah pada kita itu, ya. Supaya kita tidak mengkufuri nikmat yang telah berikan kepada kita. Jadi, disyukuri apa yang diberikan oleh Allah pada kita, disyukuri. Ada pun yang tidak diberikan atau belum diberikan kepada kita, Sudah. Jangan terlalu nelongsor. Mungkin ada hikmahnya itu semuanya. Muburu ila maduwa asfal aminkum, walata muburu ila maduwa fauqa'ukum. Fauqa'ukum. Fauqa'u ashtaru ala tadshadaru ne'mat Allah. Ya, ya, ya. Lebih pantas supaya kamu tidak mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Coba tunjuk. Nabi ini pun juga sangat lengkap sepeda. Pada manusia semuanya lengkap. Apa lagi? Ustaz mohon pendelasan. Apakah meninggal akibat covid, termasuk fitnah mati? Dan fitnah dajjal itu seperti apa? Jadi ya, fitnah mati tidak semua perlu kita ketahui. Kulun nafsin da'iqatul maut. Semua yang hidup mesti bakal mati. Nah, mati itu ya, sebabnya bermacam-macam. Taa' taddadadabul asbab wal mautu wahid. Sebab mati itu berbilang banyak sebabnya tapi mati itu hanya satu. Mati itu hanya satu tapi sebabnya bermacam-macam. Ada sebab mati karena covid, ada sebab mati karena jatuh, ada sebab mati karena tabraan, ada sebab mati karena mabuk, ada sebab mati karena macam-macam sebab. Maka semuanya itu mati itu hanya satu. Karena sebabnya bermacam-macam, maka tidak mungkin orang mau menghindari mati. Menghindari. Maka Allah hanya perintahkan, jangan kamu lari-lari takut mati. Kamu mendelik di benteng yang tinggi lagi, kokoh mati pun mencari kamu. Maka yang penting itu diyakini mati itu bagaimanapun juga, mau atau tidak mau, pasti akan menemui kamu. Nah sekarang yang lebih penting itu, karena pati ini boleh dikatakan tidak bisa dihindari sama sekali, apa yang disiapkan setelah mati itu. Yang penting itu. Maka wartandur nafsu makot damat lihot. Setiap jiwa manusia tidak mempersiapkan pekan untuk mati itu apa. Kamu mau menghindari mati itu, untuk sama sekali terhindar dari kematian itu tidak bisa. Pasti akan sampai pada saatnya. Nah maka yang penting, karena itu tidak bisa dihindari sama sekali, pasti akan sampai pada dirinya. Nah yang penting dipersiapkan apa nanti kalau sudah mati itu yang disiapkan apa. Nah itu pun agama kita telah menuntun. Nabi kita telah menuntun juga. Kalau itu sudah mati, tiga hal yang akan menemani. Tapi diketahui lah, tiga hal itu yang dua kembali. Yang kembali apa? Ahluhu, wamaluhu, ahli warisnya, tetangga-tetangga yang ngantar jenazahnya atau dikuburkan tadi. Yang kedua harta kekayaannya, mungkin mobilnya, mungkin apa itu, ya sepeda motornya atau itulah. Ahli warisnya, semua ngantarkan harta kekayaannya. Ikut ngantar ke kubur, mobilnya tadi. Tapi itu semua kembali. Lah yang terus, satu, yaitu maluhu itu. Yang satu itu yang akan terus. Lah manusia lengah malah yang satu ini. Yang bakal kembali itu malah dicari sampai, boleh dikatakan, habis waktu untuk mencari yang bakal kembali tadi. Lah yang terus akan menyampaikan, menghantarkan sampai ketemu Allah itu malah kurang dapat perhatian. Umumnya manusia begitu. Padahal mah itu yang pokok. Ya, maka itu Rasulullah mengatakan, ini, yang satu itu terus. Sama lah perbuatanmu itu. Orang yang lalu waduh harta, semua itu hartaku. Hartaku sampai Nabi mengatakan, apa tuh? Kalau mau berpikir sesungguhnya itu, yang menjadi hartamu yang sesungguhnya itu apa? Yang menjadi hartamu sesungguhnya apa? Yang kamu makan, habis. Yang kamu pakai, apa itu pakaian, apa rumah, apa mobil, apa, hilang. Habis, jadi besi tua, jadi gumbal, dan usah. Nah, hartamu yang sesungguhnya itu, sebetulnya yang kamu belanjakan di jalan Allah, yang kamu infalkan di jalan Allah itu, yang akan menjadi tabungan. Ini yang akan menjadi tabungan. Nah, itulah. Maka yang akan jadi tabungan, artinya dia bakal dipetik nanti. Kalau yang kamu makan, sudah habis. Yang kamu pakai, sudah rusak, sudah usang, sudah jadi besi tua, sudah jadi gumbal, sudah hancur, sudah jadi tanah. Lah yang akan kamu petik hasilnya, tabunganmu tadi. Nanti ya di akhirat akan diberikan oleh Allah. Nah, nih tabungan, hakikat, harta sesungguhnya itu. Tapi manusia umumnya justru itu yang diabaikan. Diabaikan. Bapak-bapaknya di jalan Allah Kalau di jakati Kurang apalagi Justru itu Maka kamu habis-habiskan Kamu tidak punya tabungan Yang pokok menjadi harta sesungguhnya Yang kamu belanjakan Di jalan Allah Yang ketika hidup kurang mendapat perhatian Padahal itu sebetulnya Yang harus diperhatikan dengan saksama Apabila mayat dalam kubur Bisa menjawab pertanyaan malaikat Maka dia dinampakkan Tempatnya di surga Begitu juga sebaliknya Apabila pertanyaan malaikat Tidak bisa dijawab Maka tempatnya dinampakkan Di neraka Pertanyaan seorang anak Amal soleh insya Allah Seorang anak Yang memiliki amal soleh Insya Allah Doanya dikabulkan oleh Allah Andai kata seorang ayah Telah dinampakkan Tempatnya di neraka Tapi karena doa Tapi karena doa Seorang anak dikabulkan Maka si ayah tadi Diampuni dosanya Itu bagaimana Sudah kok diampuni dosanya Berarti dia tidak tempatkan neraka Kalau dosanya diampuni Orang yang masuk neraka Itu orang banyak dosa Kalau sudah dosanya diampuni Berarti tidak masuk lagi di neraka Orang yang beriman itu Dan bermasalah Diampuni Dosa dosanya diampuni Kalau dosanya diampuni Berarti sudah tidak punya dosa Dia masuk surga Itu 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 mengembirakan orang tua Supaya mendidik anak itu Orang yang diseneng-seneng Dibangga-banggakan Dengan ananya sekolah ke luar negeri Jadi duta besar Atau mempunyai Keilmuan yang tinggi Karena kuliahnya di luar negeri Walaupun tidak mengerti agama Perlu diketahui Belah tidak menjamin Yang menjamin Anakmu Bahagia dan tidak Itu amal perbuatannya Maka anak soleh Maka Nabi menurunkan Supaya mendidik orang tua itu Anaknya itu dididik menjadi Anak yang soleh Wala tun soleh Kalau anak soleh Pasti mau mendoakan orang tuanya Orang tuanya Jadi anak soleh itu Artinya berbakti kepada orang tua Berbaktinya pada orang tua Ketika tidak Ketika sudah mati Sudah mati saja Selalu didoakan Biar dikasih sayangi Allah Diampuni dosa-dusanya Dikasihani Seperti ketika orang tuanya Mengasihani dirinya Ketika masih kecil Itu orang tua sudah mati Masih didoakan Ketika hidup Ditaati semua perintahnya Selama perintah itu benar Itu baik Itu anak yang soleh Jadi anak yang soleh itu Tidak sekedar Mendoakan orang tuanya Kalau sudah mati Ketika hidup dibiarkan Tidak Tidak sampai mati pun Masih dihormati Masih ditaati Doakan oleh orang tua Supaya orang tua mempunyai anak Yang dapat diharapkan Yaitulah didiklah anakmu Jangan membangga Banggakan anakmu Jadi pegawai tinggi Jadi orang nomor satu Tapi tidak memperhatikan agama Tidak akan jadi baik Justru Nabi kita mengatakan Kalau mengendaki anakmu Jadi anak baik Wama yuridil haubi khairan Yufaqiyu fiddin Kalau kamu mengendaki Allah mengendaki Orang dari baik Dipahamkan tentang agama Maka jangan Membangga-mbangkan Anak Dengan sekolah Di luar negeri Sukses usahanya Punya usaha Yang maju Sehingga menjadi orang Kaya di dunia Itu tidak ada artinya Kalau tidak tahan Tangan agama Tidak ada artinya Harta yang ditinggalkan Tadi dah Katakan oleh Rasulullah Hanya menemani Ketika masih dia Di wajah Paling banter Sampai kekubur Sampai dikubur Kembali semua Tidak ada yang menemani Tidak ada yang menemani Harta yang kebater Bawa oleh anaknya Dikubur itu pun Dihambil lagi Misalnya pakai Gelang emas Kubur lah Lirung disi kok Ada lemasnya 24 karat Dan sekian gram Nah Nanti diduduk Di kubur Lali belum dilepas Tadi diambil Duduk lagi Dibawakan ke sana Tidak ada artinya Apa-apa Apalagi Kalau di masjana Ketika Amba itu Punya harta itu Tidak dizakati Oh nanti malah Dikatakan Nanti akan dijadikan Penyiksa Harta emas Perak yang tidak Dizakati Nanti akan dijadikan Menyiksa dirinya Di akhirat Istrikah pada Punggungnya Pada purutnya Pada lehernya Disiksa Dengan emas Yang tidak Dizakati Nah itu Kalau mengerti agama Maka orang tidak akan Membangga Membanggakan Anaknya Walaupun Jadi orang kaya Yang namanya Sukses itu Bukan orang kaya Kalau sukses Menurut bandangan agama itu Yang anak itu Menjadi anak yang soleh Aditi anak kita Menjadi anak yang soleh Yang mau mendoakan Orang tuanya Tapi sekarang ini Ini dah Pak Aen Kutangannya Orang-orang Dulu Ketika Mereka Wah Kutangan anaknya Itu begitu Gede Tati anak Soleh Tati anak Sekarang Sekarang Ibu Mbutang Anak Gede Tati anak Soleh Arang-arang Tati anak Tati anak Anak Aditi Tati Tukang Perahu Walaupun Tukang Perahu Tidak Apa-apa Tapi Gajinya Oke Yang penting Gajinya Oke Sekarang Kalau Orang tua Mempunyai Anak Mempunyai Anak Yang kaya Raya Tentang Harta Soleh Itu anak Yang sukses Orang tua Yang sukses Tidak Begitu Kalau Yang sukses Itu mendidik Anak-anaknya Bisa Jadi anak Yang soleh Dan Solihah Taat pada Rasulullah Taat pada Orang tua Karena Taatnya Pada Allah Itu sukses Yang akan Mendapat Hasil Buatan Yang baik Nanti Disya Allah Tapi Kalau Anaknya Bukan Anak Yang soleh Ya Sudah Tidak Ada Yang diharapkan Kemudian Dajjal Minta Didekan oleh Allah Allah Ini Allah Ini Allah Ini Allah Benar Benar Sari Fidnatil Mahya Wal Mat Masih Hid Dajjal Kembali Masalah Kematian Itu Bukan Suatu Ada Bukan Mati Kena Covid Atau Mati Ketelakaan Atau Mati Sakit Sakit Yang Lain Atau Mati Karena Apa Sudah Sampai Saatnya Mati Bukan Matinya Itu Ya Nanti Sudah Mati Kemudian Minta Dijaga Oleh Allah Dilindungi Dari Seksa Kubur Seksa Neraka Dari Fitnah Hidup Fitnah Al-Masih Hid Dajjal Al-Masih Hid Dajjal Al-Masih Itu Kasih Allah Dajjal Itu Artinya Dajjal Penipu Pembohong Mengaku Mengaku Jadi Pekas Allah Jadi Pengikutnya Insya Al-Masih Tapi Bohong Pembohong Jadi Dajjal Itu Pembohong Semoga Jangan Sampai Kita Kena Fitnah Pembohong Juk Layu Karena Pembohong Ternyata Kita Hanya Mengikuti Pendapatnya Atau Omongannya Ternyata Pembohong Nah Pembohong Kedama Al-Quran Dramatis Nabi Biasa Dikenal Dengan Bahasa Munafik Nabi Itu Bohong Apabila Bicara Bohong Janji Ingkar Bohong Kalau janji Ingkar Diberi amanat Kianat Maka Pembohong Isinya Pembohong Dia Mengaku Pengikut Nabi Isa Al-Masih Itu Pembohong Bukan Bukan Pengikut Isa Kalau Menjadi Pengikut Nabi Isa Al-Masih Pasti Menjadi Pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Itu Apalagi Tentang doa Rasulullah Di dalam Sholat Allahumma Apabila Hamba-hambaku Bertanya Kepadamu Tentang Aku Maka Jawablah Bahwasannya Aku Adalah Dekat Aku Mengabulkan Permohonan Orang Yang Mendoa Apabila Ia Berdoa Kepadaku Maka Hendalah Mereka Itu Memenuhi Segala Perintahku Dan Hendalah Mereka Beriman Kepadaku Agar Mereka Selalu Berada Dalam Kebenaran Al-Baqarah Berapa 186 Al-Baqarah Yang Yang Ditanyakan Apa Doa Nabi Tadi Tentang Allahumma Inni Al-Baqarah Min Al-Baqarah Qabri Kira 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 Dari Doa Tersebut Perintah Allah Yang Tersirat Pada Doa Tersebut Apa Itu Semua Itu Kalau Katakan Ba'idha Sa'alaka Ibad Anni Apabila Aku Pertanya Kepadamu Muhammad Menanyakan Tentang Allah Ketahui La Fa'ini Korib Aku Itu Dekat Ujibu Da'wat Tadai Aku Allah Itu Yang Akan Mengabulkan Akan Mengabulkan Doanya Permohonannya Apabila Berdoa Ida Da'ani Kalau Dia Berdoa Kepadaku Maka Kami Kabulkan Doanya Waliyah Tajibuli Maka Tidaklah Ya Apa Itu Waliyah Tajibuli Mengabulkan Apa Ke Apa Yang Diperintahkan Dari Allah Ditaati Dituruti Taat Kepada Allah Maka Itu Tidaklah Mereka Menjawab Seruan Allah Itu Seruan Allah Itu Dilaksanakan Kalau Kita Mohon Dikabulkan Doanya Kepada Allah Maka Perintah Allah Itu Apa Dilaksanakan Ya Waliyah Tajibuli Waliyuk Minubi Dan Jangan khawatir Dalam Berdoa Pada Allah Jangan khawatir Tidak Dikabulkan Allah Mengabulkan Waliyuk Minubi Asal Dengan Keimanan Yang Sungguh Iman Pada Allah Lala Yarsudun Ya Dan Mereka Menapetunjuk Dalam Dalam Kebaikan Jadi Itu Janji Allah Apabila Hambaku Bertanya Kepadamu Muhammad Tentang Aku Jadi Kalau Manusia Tanya Kepadamu Tentang Aku Allah Maksudnya Maka Sesungguhnya Aku Dekat Allah Sangat Dekat Kepada Manusia Pada Hambanya Di Ayat Lain Diterangkan Allah Lebih Dekat Pada Manusia Lebih Dekat Daripada Urat Lehernya Urat Leher Manusia Itu Lebih Dekat Allah Daripada Urat Lehernya Manusia Itu Sendiri Maka Aku Kabulkan Permohonan Orang Yang Berdoa Apabila Berdoa Kepadaku Kalau Mohon Pada Allah Pasti Dikabulkan Doanya Asal Maka Hendalah Mereka Penuhi Perintahku Perintah Allah Diperintahi Dipenuhi Untuk Mendapat Kabul Doanya Perintah Allah Itu Dipenuhi Dan Beriman Kepadaku Agar Mereka Memperoleh Kebenaran Jadi Syarat Terkabulkan Doa Perintah Allah Dipenuhi Kalau Allah Memperintahkan Ya Lu Memafil Ardi Halalan Toyiban Makanlah Apa yang Bumi Ini Yang Halal Dan Yang Baik Itu Perintah Allah Maka Kalau Kita Ingin Doa Kita Dikabulkan Makan Dari Yang Kita Usahakan Di Bumi Ini Selalu Mendapatkan Yang Halalan Toyiban Yang Halal Dan Yang Baik Dalam Kaitan Dengan Hadis Dengan Ayat Ini Nabi Menjelaskan Kalau Doanya Tidak Dikabulkan Antalit Penyebabnya Karena Makanan Yang Dimakan Bukan Makanan Yang Halal Kalau Orang Biasa Makan Yang Haram Minumannya Haram Pakaian Yang Dipakai Pun Pakaian Hasil Yang Haram Doanya Tidak Akan Dikabulkan Maka Allah Perintahkan Afal Yastajibuli Maka Apa yang Diperintahkan Oleh Allah Dikabulkan Permintaan Allah Itu Kalau Permintaan Allah Kita Kita Taati Kita Turutilah Permohonan Kita Pada Allah Akan Dipenuhi Juga Oleh Allah Nanti Antara Lain Makanannya Yang Halal Minumannya Yang Halal Pakaian Yang Dipakai Pun Harus Pakaian Yang Hasil Dari Yang Halal Baru Berdoa Walaupun Kamu Ya Robi Ya Robi Sambil Menengadahkan Tangannya Ke Langit Tapi Makanannya Haram Minumannya Haram Pakaian Yang Dipakai Pun Hasil Dari Yang Haram Bagaimana Doanya Dikabulkan Nah Jadi Dengan Kata Lain Kalau Makanan Minuman Pakaian Dari Yang Haram Itu Menjadi Penghalang Terkabulnya Doa Doanya Tidak Akan Dikabulkan Maka Rasulullah Nanti akan Mendapat Seksa Dikubur Di Seksa Belum Di Nerakanya Jadi Minta Dikabulkan Oleh Allah Dilindungi Dari Adab Kubur Antara Lain Itu Adab Binar Dari Adab Neraka Jangan Sampai Masuk Neraka Allah Pun Telah Perintahkan Ku Anfus Aku Wa Alikum Narah Jaga Dirimu Dan Keluargamu Jangan Tersentuh Api Neraka Jadi Segala Sesuatu Yang Dilarang Oleh Allah Itu Kalau Dilanggar Itu Akan Menyebabkan Masuk Neraka Segala Sesuatu Yang Diperintahkan Oleh Harus Dilaksanakan Diabaikan Itu Akan Masuk Neraka Suruh Sholat Tidak Sholat Suruh Puasa Tidak Mau Sepuasa Suruh Zakat Tidak Mau Zakat Itu Menyebabkan Jadi Masuk Neraka Walaupun Kalau Minta Dilindungi Dari Adab Neraka Kalau Hal Itu Tidak Diberhatikan Ya Tidak Maka Perintah Allah Tidak Taji Puli Apa Perintahku Taati Dulu Nanti Kamu Doamu Akan Saya Kabulkan Jadi Kita Mau Pada Doa Mohon Pada Allah Allahumma Inni Auntubika Minada Bilqabri Dari Siksa Kupur Waminada Binar Dari Siksa Neraka Itu Hal-hal Yang menyebabkan Kamu masuk Neraka Dihdari Kuang Fusaku Walaikum Naroh Disamping Kita Berdoa Kalau Berdoa Usahanya Harus Sesuai Dengan Yang Dimohon Yang Doanya Kalau Kita Mohon Dijauhkan Dari Api Neraka Jangan Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Membawa Kamu Masuk Neraka Doanya Mohon Dijauhkan Dari Neraka Tapi Perilaku Perbuatannya Selalu Menjurus Neraka Doanya Dengan Usahanya Tidak Cocok Menjurus Nanti Doa Kita Mohon Diberikan Keselamatan Yang Ditempuh Jalan Yang Tidak Menyelamatkan Maka Doa Allah Allahumma In Al-Qabri Min Al-Dabil Qabri Wa Min Al-Dab Binar Wa Min Fitna Til Mahya Wal Mamat Fitna Hidup Maupun Mati Artinya Supaya Kita Hidup Hati-hati Hati-hati Jangan Sampai Kita Hati-hati Tidak hanya Dirinya Sendiri Tidak Melakukan Begitu Sampai Allah Menonton Juga Kalau Kamu Berkumpul Dengan Orang Yang Mengolah-olah Agama Allah Bicarakan Misalnya Namimah Rasanya Orang Tadi-hadi Kamu Ada Disitu Kamu Tinggal Jangan Mau Duduk Bersama Mereka Kalau Kamu Duduk Bersama Mereka Ya Sama Dengan Mereka Coba Dibaca Kembali Surat An-Nisa Surat An-Nisa Nomor Surat 4 Ayah 140 Wa Qadnazzala Alaikum Fil Kitabi An Iza Sami'atum Ayat Allah Yukfaru Biha Wayustah Zau Biha Fala Taqaudu Mahum Hatta Yakudu Fi Hadith Ghairih Innakum Iza Misluhum Inn Allah Jami'ul Munafiki Nawal Gha Firi Nafi Jahan Nama Jami'ah Dan sungguh Allah telah menurunkan Kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran Bahwa Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir Maka Maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian tentu kamu serupa dengan mereka Sesungguhnya Allah mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahatnya Nah ini ayat ini perlu diperhatikan Kadang-kadang tidak menyadari kita Dan ini ayat ini jelas Sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepadamu, kebanggaan padamu yaitu di dalam Al-Quran Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari Diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir Padahal orang kafir memperolok-olok Quran kan wajar bahwa orang kafir Memperolok-olok itu bagaimana? Ya itu Perintah Allah dalam Al-Quran Disepelek ke Ini dilarang, ya malah dilakukan dengan sengaja Allah melarang menggunjing Sampai digambarkan oleh Allah Seperti makan bangga saudara-saudara mati Eh malah Disitu setiap kelompok menggunjing orang Yang dibicarakan Ngelek-elek temannya saja Nah kalau kamu duduk bersama orang semacam itu Kamu harus pergi Kalau tidak bisa mengingatkan dia pergi Jangan duduk bersama mereka Itu kan tadi bersama orang-orang kafir Itu dia orang Islam kok Malah kadang-kadang jadi imam majid Kadang-kadang jadi khutbah Jumat Tapi sukanya ya begitulah itu Orang-orang kafir saja Andai kata mengolok-olok Al-Quran itu wajar orang kafir Itu tidak boleh Apalagi orang Islam Mengatakan dirinya Islam Tapi suka memperolok-olok Al-Quran Apa yang dilarang oleh Allah Disepelek ke Malah dijadikan Makanan setiap hari Itu kan lebih Mestinya lebih jahat dia dari orang kafir Kalau dia begitu karena Sengaja Kalau orang kafir memperolok-olok Al-Quran Memperolok Al-Quran itu Karena memang tidak tahu Disampingi tidak tahu Bukannya tidak tahu Dia tidak yakin Kalau isi Quran itu benar Maka dia perbuatannya selalu melanggar Apa yang diterangkan dalam Quran Karena tidak yakin Nah kalau orang yang mengatakan dirinya yakin Tapi selalu melanggar Itu orang munafik kan Maka Allah katakan Allah akan mengumpulkan Orang-orang yang munafik Yang mengaku dirinya Islam Tapi hatinya kafir Atau orang-orang yang kafir betul-betul Nanti sama-sama digumpulkan di jahat Nah kalau kamu orang mu'min Kalau melihat orang duduk bersama kamu Sedang memperolok Al-Quran Mengapekan mengenal Al-Quran Tinggalkan pergi Jangan kamu duduk bersama mereka Kalau dia isinya menggunjing Ngerasa ini ngelek-ngelek temannya Kamu tetap duduk disitu Walaupun tidak ikut nyambung Tapi kamu duduk disitu Sama kamu Sama Sama dengan mereka Harusnya tinggal pergi Kamu bisa duduk bersama mereka lagi Kalau pembicaraan sudah Beralih bicara yang lain Tidak memperolok Al-Quran tadi Nah gitu lah Nah padahal Orang-orang kadang-kadang Sudah jelas ngelek-ngelek Kancar ini dikandani Ditundukkan nantai-nantai Ojo sok ngerasani Wijik bantah Seng ngerasani Sopo wangku Ngandak keopo eneng Itu yang ngandak keopo eneng Itu yang disebut Makan bangke Sudaramu yang sudah mati Ya Kalau yang kamu Katakan itu Tidak sebenarnya Kamu buat cerita bohong Nah itu namanya Dusta bohong Ya Ngomong buat cerita bohong Juga gak boleh Kamu ceritakan Apa adanya Karena memang keadanya Yang memang jelek Seperti itu Kamu ceritakan pada temanmu Itu juga gak boleh Larangan dalam Quran Nah kalau kamu Duduk bersama orang-orang Yang melanggar larangan Larangan Quran Kamu tahu Jangan duduk bersama mereka Kalau kamu duduk bersama mereka Sama Ya Maka diterangkan Diterangkan Walah Tak'udu Mahum Hatta Yahudu Fi Hadithin Khairihi Ya Yang memang bersusuk Sama mereka Sehingga mereka Bicara dengan yang lain Membicarakan Yang lain Benalih Pembicaraan dari itu Ya Innakum Idham Luhu Kalau kamu seperti itu Ya apa Bersamai mereka Ya sama Dengan mereka Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam Jadi orang kafir Orang munafiq Nanti akan dikumpulkan oleh Allah Menjadi satu Ya Di jahannam Walaupun orang kafir Sama sekali Dapatnya pada Allah Ya Apalagi sholat Orang kafir Nah orang munafiq itu kadang Kalau ya sholat Kalau ketemu orang-orang sholat Sholat Tapi kalau ketemu setan Ya jadi setan Kalau ngomong sama Yang beriman Aman Ya Tapi kalau ketemu setan Inna ma'akum Nah itulah Orang munafiq begitu itu Maka kalau Kalau orang Mumin Tahu itu jelas Larangan agama Memperolok Allah Ayat Al-Quran Dilarang Kalau malah kamu lakukan Memperolok Allah Kamu tahu begitu Tinggalkan Jangan masuk Mau duduk bersama mereka Sekalipun Kamu tidak ikut Nyambung pembicaraannya Tapi lebih baik Kamu pergi Kalau memang tidak bisa merubah Tidak bisa mengingatkannya Nah nanti Kalau kamu duduk bersama mereka lagi Boleh Kalau mereka sudah Tidak memperolok Allah Al-Quran itu boleh Nah berarti kan nih Maka nih Ya kalau Yang tadi kan Minta di Lindungi dari Adab kubur Dari adab neraka Ya Dari itu Ya kasal kita melaksanakan Perintah Allah Doa kita semua dikabulkan Ya perintah Allah dilaksanakan Larangan Allah Dijauhi Semaksimalnya Insya Allah dikabulkan Itu Ya itu Mudah-mudahan faham Apalagi Seksa kubur itu Dimulai kapan Dan berakhir kapan Apakah Kerabat dan keluarga Apabila Membacakan Al-Quran Selama tujuh hari Berturut-turut Dapat Meringankan Seksa kubur Saya tidak tahu Hadis itu Ayatnya Saya tidak tahu juga Orang membaca Quran itu bukan Untuk orang lain Kalau Quran mengatakan Man amila solihan Fali nafsihi Wa man asa'a faliha Siapa membaca Quran Berbuat kebaikan Ya untuk dirinya sendiri Jadi tidak ada kok Membaca Quran Ganjaran itu orang lain Saya belum pernah mengetahui yang begitu Ya Lagi membaca Quran Ganjarannya dikirimkan orang lain Kalau membaca Quran Kamu dapat ganjaran Ganjarannya untuk kamu sendiri Ya Itu bukan untuk orang lain Di dalam Quran begitu Man amila solihan Fali nafsihi Siapa beran mar soleh Untuk dirinya sendiri Wa man asa'a faliha Siapa berbuat jelek Ya akibat kejelekannya Untuk dirinya sendiri Bukan untuk orang lain Ya Maka kalau Quran itu Bukan untuk orang mati Yang saya ketahui begitu Bukan untuk orang mati Maka kalau orang mati Dibacakan Quran Itu buat apa Untunan kita kepada Secara orang mati Rasulullah itu Kalau kamu datang ke kuburan Mintakan ampun Itu pun bukan semua orang dikubur Ya Di orang kubur yang dia muslim Atau mu'min Hakim-hakim maupun perempuan Didoakan Dan setiap saat kita doakan Allah Maffir lil mu'minin Awal mu'minat Wal muslimin Awal muslimat Al-ahya'i minhum wal awad Jadi orang mati itu Kalau dia orang muslim Dimintakan ampun Kepada Allah Bukan dikirim ganjaran Bukan dikirim ganjaran Dimohonkan ampun Kalau Allah mengampuni dosa Kalau ganjaran itu Dia sudah tidak berbuat Putus sudah Putus Kalau sudah tidak bisa berbuat Tidak tambah ganjaran lagi Ya tidak tambah dosa lagi Maka di dalam hati-hati Terangkan Seperti kalung yang tetap pada lehernya Orang mati seperti kalung Amalnya seperti kalung tetap pada lehernya Woi siada itu Tidak tambah tidak kurang Karena sudah tidak Tidak bisa menambah Perbuatannya baik Atau perbuatan buruk Tidak bisa menambah lagi dia Maka itulah Kalau orang yang mati Tidak dihanjurkan Membacakan Quran Bahkan oleh Yasin itu sendiri Diterangkan Li yung diram Mengkana hayan Sebenarnya Yasin itu Diterangkan di itu Untuk memberi peringatan Pada orang yang Keadanya hidup Kalau sudah mati Dibacakan Quran ya Tidak bisa Mendengarkan tidak bisa Tidak mengerti Pokoknya kamu ajari Diajari Quran Orang setelah paham Ajar Quran itu ketika masih hidup Kalau sudah mati Jangan diajari Quran Kalau dia orang Ketika hidupnya sholat Didoakan Supaya Allah mengampuni Dusa-dusanya Menerima amal kebaikannya Maka dua orang mati Allah ma'firlahu warhamhu Wa'afi wa'afi wa'kirimna inusullahu Wa'waksil ma'allahu ma'adkhallahu Wa'aksilhu bima'i wa'zajin wa'baratin Wa'anakihi minal khotoyak Wa'inakosobol Wa'atimilakan Dan wabtilhu daron khairan darihi Kita diganti Rumahnya Rumah yang lebih baik Daripada kedunianya Wa'ahlan khairan mi'ahlihi Dikati keluarganya Lebih baik daripada keluarga yang ditinggalkan Wa'zawjan khairan mi'zawjihi Diberikan jodoh yang lebih baik Daripada jodoh yang ditinggalkan Wa' Twinatal Qabri wa'atimilakan antara benar Dijauhkan dia Dari Atab Kubur dan Atab Jahannam Atab encilu Itu didoakan Dimohonkan ampun Jadi jangan dikirim Genjaran Yang menurut tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah itu dimohonkan ampun. Bukan dikirim gajaran, dimohonkan ampun. Kalau Allah mengampuni dosa-dosanya, enggak ada hati Nabi, kalau orang mati disolatkan 40 orang, yang menyolatkan itu orang bersih dari musrik semuanya, orang betul-betul muhlisina lahudin, dikabulkan doanya. Kalau doanya dikabulkan, bagi yang menyolatkan tadi doanya dikabulkan, bagi yang mati tadi betul, diselamatkan dari api neraka. Kalau doanya itu dikabulkan, maka bagi yang hidup itu mendoakan bagi yang mati. Kalau doanya dikabulkan oleh Allah, akan bermanfaat bagi yang mati tadi, akan diamatkan dari api neraka, kalau doanya dikabulkan. Nah doanya dikabulkan apa tidak, kita tidak tahu. Yang penting wajiban kita terhadap orang yang sudah mati, kalau dia muslim, kita mendoakan saja. Perkara kabul atau tidak itu terserah Allah. Jadi jangan malah mengirim ganjaran yang mati, tidak bisa dapat ganjaran dikirim oleh, yang dilakukan oleh orang hidup, tidak bisa lagi. Apa lagi? Bagaimana kalau yang meninggal itu, dia tahu kalau Allah itu Tuhannya, Muhammad itu Rasul dan utusannya, tapi dia tidak pernah sholat. Bagaimana pertanggung jawabannya di alam kubur? Nah itu dia bukan berarti tidak mengakui. Kalau mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Tuhannya, mesti dia sholat, mesti dia melakukan perintah Allah, menjadi larangan Allah. Ya itu ngomong tau, saya itu orang Islam, ini orang gelap sholat, ya kafir dia. Ngaku Islam. Nikahannya pun cara Islam. Dalam KTP-nya pun ditulis Islam. Tapi dia tidak sholat kafir dia. Allah tidak butuh, ya apa, catatan-catatan dari manusia, identitas, identitas, tidak yang dibutuhkan itu, itu kenyataannya. Maka kalau dia Islam, malah lagi mengatakan, amalnya baik, Islamnya baik, hanya tidak sholat lah. Kok kamu usah mengatakan baik itu, baik dari mana? Islam tidak sholat itu sudah jelek. Aku Islam, tidak sholat jelek, jelek banget itu, ngapusi Allah. Allah saja diapusi, kalau Allah saja diapusi, apalagi manusia, Allah yang tidak bisa ditipu saja, berusaha dia menipu, apalagi manusia, dah jangan percaya pada orang semacam itu. Tak bisa dipercaya, ya. Jadi orang yang kamu tanyakan itu, tidak mungkin, orang Islam, orang baik kok tidak mau sholat, mengakui adanya Allah, tapi tidak mau sholat, mengakui Muhammad, tutusan Allah, tapi tidak mau sholat juga. Itu ya, aku hanya nanya mulutnya saja, tidak ada manfaatnya itu. Tidak ada gunanya, pengakuan-pengakuan itu tidak ada gunanya. Maka itulah, dia tidak termasuk orang yang baik. Nah, kalau itu maka sampai Allah katakan, disolatkan kalau mati, orang mati tidak boleh. Ketika hidupnya, walaupun dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Tuhan Allah, tapi ya tidak sholat, dia mati, tidak boleh disolatkan. Habisinya sholat itu, memohonkan ampun pada yang mati tadi. Nah, dia kepada Allah, ya begitu rupa kok, dimohonkan ampun, padahal yang berhak mengampuni Allah. maka kamu memohonkan ampun pada Allah, suasai-satua yang sia-sia, malah dilarang kita memohonkan ampun pada orang yang semacam itu. Jadi maka ukuran ini orang baik, orang buruk itu jangan menurut kita. Kalau kita bilang orang baik, orang buruk itu menurut Allah, menurut Rasulullah. Baik bagi manusia, belum tentu baik menurut Allah. Buruk bagi manusia, belum tentu buruk bagi Allah. Sekarang itu di stigma-stigma kepada orang Islam kan, serba buruk sekarang. Ya, dikadang katakan, ini aliran wahabi, aliran wahabi itu jelek, aliran wahabi padahal, MTA juga dikatakan orang, MTA itu wahabi lah, wahabi itu apa, kita tidak pernah mengerti wahabi itu apa, bagaimana kalau wahabi itu seperti yang kita lakukan, betul berarti baik. Wahabi itu, kita wahabi itu tidak pernah kita mempelajari wahabi itu, bagaimana yang tidak pernah tahu, hanya kita melaksanakan Quran dan sunnah. Lah orang kalau mengamalkan Quran sunnah, dianggap wahabi. Oh berarti wahabi itu berarti mengikuti Quran sunnah, berarti baik kalau wahabi itu dikatakan, karena mengikuti Quran sunnah, dianggap wahabi, berarti baik wahabi itu. padahal kita tidak mengikuti Quran sunnah sama sekali, tidak melihat wahabi, tidak melihat kita mengikuti wahabi itu, kita mengikuti Quran sunnah, oh enggak, hanya orang-orang yang mengatakan, itu mengikuti wahabi. Yang ngomong itu pun saya yakin, ditanya wahabi, yaudak mudeng dia, asal ngomong aja. Nah maka kita jangan mudah dikecohkan orang ngomong. Ya setelah kita berarti Quran dan sunnah, kita Quran sunnah kita jalani, kita ikuti, mau dikatakan orang bagaimana, enggak usah didengar, walayah khafuna laumata la'im, dikatakan orang radikal, atau orang keras, atau aliran, ah terserah kamu ngomong, walayah khafuna laumata la'im. Yang penting saya beramal, saya berbuat, saya yakini menurut tuntutan Allah, menurut Rasulullah, ini benar kita yakini, perkara orang mau ngomong, sakarmu, kamu punya mulut, ngomong-ngomong karmu diwi. Tapi nanti, pertanggungan jawab, omong-ngomong akan diminta oleh Allah. Ya. Oma yalfidu mingkowlin, illa ladehi roki bunadid. Tidak ada. Omongan manusia, ucapan yang lepas dari mulut manusia, tidak dicatat oleh malaikat, gak ada. Semua akan dicatat. Dan dicatat itu menjadi, dimintai pertanggungan jawabmu nanti. Omong-omongan begini, begini pertanggung jawabmu apa. Dari mana kamu mengatakan begitu? Apa tujuanmu? Itu dimintai pertanggungan jawab. Ya. Apalagi? Apakah ada orang yang mati, langsung masuk neraka, tanpa melalui alam kubur? Tidak ada. Merah mati masuk neraka, tidak ada keterangan semacam itu. Ya. Merah mati dunia itu nanti masuk kubur dulu. Ya. Melalui proses. Ya. Nanti diperlihatkan dulu. Dan dikubur, dengan, apa itu, ketika dihidup ini, lebih lama dikubur. Walau belum masuk neraka, belum masuk di surga, dikubur itu lebih lama daripada, di dunia. Orang paling lama hidup dunia, berapa tahun? Ya. Yang paling lama kita ketahui ini, Nabi Nuh, umurnya seribu tahun, kurang, kurang lima puluh. Berarti sembilan ratus lima puluh tahun. Ya. Sembilan ratus lima puluh tahun. Sampai hari ini masih dikubur. Sampai hari ini. Berapa tahun lagi, kita enggak tahu. Apalagi kalau dihitung, perhitungan, hari perhitungan waktu di dunia, dan di akhirat, sehari di akhirat itu, sampai seribu tahun. Maka Nabi Nuh itu, kalau dihitung perhitungan, hari akhirat itu, sehari pun enggak ada. Sehari kurang lima puluh tahun. Nah. Nah sekarang kalau kita manusia hidup, misalnya, mbah kita mati, sudah seribu hari, sudah pendak pisan, pendak pindu, pendak apa, berapa tahun. Sampai sekarang masih dikubur. Belum di surga, belum di neraka. Maka dibuat alam barjah, alam tahanan. Ditahan dulu. Nah. Nah sampai kapan? Sampai nunggu hari kiamat nanti. Kalau sudah dibangkitkan semua, orang mati semua, dibangkitkan lagi. Nah baru. Nanti masuk yaumul khisat, yaumul mizan, ya dilih oleh Allah. Nah nanti siapa masuk? Rukalah dari situ, telah diputuskan oleh masuk Allah. Oleh Allah masuk surga, ya masuk surga, enggak akan keluar selama-lamanya. Diputuskan oleh masuk neraka, ya masuk neraka, enggak akan keluar selama-lamanya. Nah yang menentukan itu, amal perbuatan manusia. Itu yang akan menentukan. Orang mati terus masuk neraka itu, walaupun orang jahat, kita mati masuk neraka, tidak. Tapi seksa, gambaran seksa neraka sudah dirasakan sejak di dalam kubur. Jadi dalam kubur akan ditanya, dipukul sampai lumat, jadi debu lagi, hidupkan lagi, dipukul lagi, tiap hari, kuburnya itu dihubungkan dengan neraka, sehingga merasakan panaslah, hembusan dari api neraka, walaupun belum merasakan. Itu baru, uap nerakanya itu sudah panas, dirasakan tiap hari. Nah itulah gambarannya. Apalagi? Ruh keluar, orang meninggal, akan dibawa malaikat menghadap Allah. Penghuni langit bisa mengetahui, ini roh orang mu'min atau orang kafir. apa siapa saja penghuni langit itu? Maksudnya para malaikat telah tahu, ya, dalam hadis Nabi yang diterangkan, nanti orang, kalau tahun penghuni surga, dia dibawa, dia angkat ke langit itu berbau harum. Disambut penghuni langit para malaikat menghormatinya, dipersilahkannya. Nah, tapi kalau, ya, ini ya, orang yang jelek, dua angkat ke langit itu baunya pusuk, maka penghuni langit sudah tahu juga, ini orang jahat, ruhnya orang jahat, pusuk, dalam hati Nabi diterangkan itu. Nah, begitu. Jadi itu, penghuni langit yang dimaksudnya para malaikat, ya, akan tahu, ini ruh jahat atau ruh, ruh baik itu tahu, sudah diberitahu oleh Allah, semuanya. maka kalau penghuni, penghuni melangit, para malaikat itu, apa, ini tahu ruhnya orang baik, calon penghuni surga, ya dihormati dengan baik. Ibaris bahasanya, dimanggaknya dengan sopan, dengan baik. Tapi kalau, penghuni, calon penghuni neraka, ruhnya aja, bau pusuk, ya gampangannya, berbau, sudah, maka dia, mencebirkan lah, tidak, tidak sambut dengan baik, tidak disambut dengan baik. Kasarannya udah disambut dengan sopan, enggak, dengan kasar justru. Dan nanti akan diterangkan dalam hati-hati, nanti akan diterangkan dalam hati-hati nabi tentang, ruh jahat dan jahat, ruh buruk nanti, apalagi, dan ruh baik. Apa betul, kalau tidur tengkurab itu, tidurnya penghuni neraka, tidak diterangkan begitu, hanya hati nabi menerangkan, tidur tengkurab itu tidak baik lah, tidak baik. Sudah pernah dikeluarkan, berusaha tidur tengkurab, tidur yang baik itu baik. Bagaimana, luter nabi itu, tidur itu, miring ke kanan, gitu kan, miring ke kanan. Kalau miring ke kiri itu, ya, kesehatan juga akan, jantung itu di sebelah kiri, nanti kalau, anu miringnya ke kiri, sehingga akan memberi beban, bahan-bahan barat pada jantung itu. Ini memerintahkan, yang baik itu, miring ke kanan. Dutup telantang, itu juga tidak baik. Nah, apalagi tengkurab. Tentunan Rasulullah, kalau tidur itu, miring ke kanan, hanya di bawah pipinya begitu, sambil membaca, Bismillahirrahmanirrahim, wa bikah wa bismikah amut, begitu. Kalau tidur tengkurab, calon neraka, ya, belum mengerti ya. Jadi, kita tahu-tahu kan, hanya kalau dikabarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, oh itu tidak baik, ya jangan dilakukan, enggak ada. Itu yang baik itu, tentu kita mengikuti, karena Rasulullah itu, usfah hasanah, sebagai suri teladan yang baik. makotkanalakum fi rasulillah usfah hasanah. Ini sungguh pada pribadi Rasulullah itu, sebagai usfah hasanah. Suri teladan yang baik. Inilah, ikuti ya. Apalagi. Mohon dijelaskan, maksud dari fitnah hidup. Fitnah hidup itu, ya sesuatu yang menjadikan hidupnya, dalam hidup itu penuh fitnah. Musibah, ujian, balak, itu ya. Jadi, suatu fitnah hidup itu, ya dalam keadaan hidup, tapi, ya, tidak mendapat suatu kenematan. Tidak mendapat suatu kenyamanan. Tadi ada kan dalam Quran tadi, dan, halaman berapa, berasur tadi, dan berasur tadi ada, surat 4, surat 124 tadi loh. Halaman 4, masuk ke 5. Ya, tiba-tiba-tiba. Al-Fatihah. 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 Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya, orang mu'min itu, di dalam kuburnya, berada di suatu kebun yang hijau, diluaskan kuburnya 70 hasda, dan diterangi baginya seperti bulan purnama. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, Taukah kalian berkenaan dengan apa ayat, Fa'inna lahu ma'i satan zongkau wa naksuruhu yaumal giyah mati akmah, ini diturunkan, Quran Surat Toha ayat 124. Taukah kalian, apa penghidupan yang sempit itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu, seksanya orang kafir di dalam kuburnya. Demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya, akan dilepaskan padanya, 99 tinin. Taukah kalian, apa tinin itu? Yaitu 70 ular, setiap ular mempunyai 7 kepala, yang mereka itu mematoknya, dan mengkoyaknya, sampai hari kiamat. Coba dibaca tadi, atal drunal ma'i satan zongkau ini, artinya dibaca lagi. Taukah kalian, apa penghidupan yang sempit itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu, seksanya orang kafir di dalam kuburnya. Nah, ya, jadinya dikatakan, Nabi Allah mengatakan, وَمَنَا رَضُوَانْ دِكْرِي فَإِنَّا لَهُمَا إِشَطَانْ دُونْكَا وَنَا شُرْهُ يَوْمَا الْقِيَامَةِ أَعْمَا Nabi bertanya, أَدَدَرُونَا مَا إِشَطْ مَا إِشَطْ مَا إِشَطْ دُونْكَا Taukah kamu? Kehidupan yang sempit itu sepi apa bagaimana, yang maksud, kehidupan yang sempit. Misalkan, kalian apa penghidupan yang sempit itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau menjawab, yaitu seksanya orang kafir di dalam kuburnya. Itu maksudnya, itu maksudnya wujudnya nanti seksa orang kafir ketika di dalam kuburnya. Nah, terus ini yang ditanyakan fitnah hidup bagaimana? Nah, itulah. Fitnah hidup itu artinya dia melakukan suatu perbuatan yang bakal mendapatkan seksa hidup di akhirat nanti. Jadi, kalau hidupnya selalu diliputi oleh hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah, yang dibenci oleh Allah, itulah namanya orang dapat seksa hidup atau fitnah hidup. Nah, hanya almamat dan dilarang mati nanti akibatnya. Jadi, kalau orang hidup di dunia kok, hidupnya hanya muru dunia, senang-senang, enggak pernah melaksanakan, enggak pernah memperhatikan tuntunan-tuntunan Allah, itu walupun kita senang, itulah sebenarnya orang seksa hidup. Dalam hadis Nabi diterangkan, Al-Janatu, dari surga itu, Sijnul-Mu'min, Wajanatul-Kafir. Jadi, orang Nabi itu mengatakan, surga itu penjaranya orang mu'min, dan surganya orang kafir. Ini ada suatu riwayat. Orang kafir, hidupnya dia kerja. Kerja di dunia susah, berat. Kerjanya menjual air. Dan ketemu seorang pedagang, saudagar kaya. Sudah kaya. Nah, orang kafir itu ingat, hanya habda, maka tanya, ayah saudara, bagaimana kata Nabi Muhammad, katanya, surga itu penjaranya orang mu'min. Nah, katanya kamu orang mu'min, nyatanya hidupmu mewah, hidupmu berbahagia, halanya harta, sebagai pedagang. katanya dunia itu surganya orang kafir. Nah, saya kamu katakan, saya itu kafir. Nyatanya saya tidak merasakan di surga, justru lebih penak kamu daripada saya. Tidak. Lebih penak kamu daripada saya. Nah, ini namanya, orang kafir ini mendapat fitnah hidup. di dunia pun, dia sudah merasakan. Jadi, orang yang dalam kehidupannya, selalu menyimpang, menentang dari Allah dan Rasulnya, dia mendapat fitnah hidup. Jangan kan nanti, dia mengisah tantungkanya di akhirat nanti. Atau, hidupnya di dunia ini, tidak pernah dia merasakan kebahagiaan. Tidak pernah malah bahagia. Sekalipun, dia kaya, banyak harta, tapi kalau dia tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, bahkan meyakini pun tidak, kekayaan yang dia miliki, tidak bisa membawa ketentraman hidupnya. Bahkan menjadi fitnah, ujian bagi dirinya. Ujian. Maka suatu saat, Ma'isya Tandongka kan dirasakan di akhirat, di sekitar kubur yang di dunia bermekah-mekah, di kuburnya nanti mendapat seksa yang kubur, di dalam kubur lah itu dia, mendapat seksa hidup, apa, fitnah hidup, diberi kenikmatan oleh Allah, tidak bersyukur, malah banyak kubur, banyak meremehkan agama Allah, banyak, apa, menolak acara Allah itu, dia mendapat fitnah hidup. Maka kita jauhkan dari fitnah hidup. Jangan sampai kita hidup, yang mestinya diperintahkan oleh Allah, untuk beribadah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَا بُدُونَ tapi kita hidup, tidak beribadah, malah menentang Allah, lah itu orang itu kena fitnah hidup. Nanti di akhirat akan, مَا إِسَّةَ تَنْتُونَكَ وَانَا سُرْهُ يَوْمَا الْقِيَا مَاةِ أَعْمَا akan mengalami siksa kubur, dalam keadaan buta nanti. Akhirnya dalam keadaan buta. Maka ketika itu tanya, ya Allah, kenapa sekarang saya buta, padahal saya dulu di dunianya melihat. Allah mengatakan, ya walaupun di dunia kamu melihat, tapi kamu berlagak seperti orang buta. Diberi tuntunan-tuntunan, tidak mau melihat, melihat kejadian kejadian, Allah tidak kamu tidak bisa melihat kebenaran. Nah itu, artinya mengalami syatan dongkah, di akhirat nanti menjadi orang buta. Di dunianya karena kamu mendapat fitnah hidup. Fitnah hidupnya itu artinya, ya hidup tidak bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah, tidak disyukuri, malah mendapat akhubat dikufuri. Maka di situ, nanti orang fitnah hidup itu, hidup yang tidak bisa mengikuti tuntunan Allah, menurut Rasulullah, itu menurutnya dapat kena fitnah hidup. Maka orang yang melara tadi, ketika tanya pedagang yang kaya, dijelaskan. Oh iya, ketahui lah, kamu melihat saya orang kaya, enak. Tapi, kalau saya rasakan, saya masih digambarkan, masih seperti orang yang di penjara. karena banyak keinginan-keinginan saya yang mestinya bisa, yang mestinya saya kepingin itu tidak bisa dilakukan. Karena itu seperti di orang penjara kan maunya mau keluar, mau keluar, tapi di pagar tidak boleh keluar, walaupun menginginkan tidak boleh keluar. sehingga, di sini, walaupun kamu punya, kamu lihat saya punya ini punya, tapi ada sesuatu yang saya kepingin ini tidak boleh, pengen ini dilarang oleh Allah, tidak boleh, masih seperti masih dalam penjara. Sedangkan kamu orang kafir, bebas, seolah-olah apa yang kamu dapat di sini itu, sudah seperti kamu di surga, kamu di sini jual, pekerja kamu jual air minum. Kalau haus, kamu bisa minum sendiri, orang lain haus saja, kamu bisa beri minum untuk dijual lah. Apalagi kalau kamu sendiri yang haus, tentu tinggal minum saja. Di akhirat, nanti kalau kamu haus seperti apa, mau minta minum, air segar seperti yang kamu bapak itu tidak bisa. Apalagi memberi minum orang lain. Kalau minta minum, diberi cairan besi yang mendidih, maka hidupmu di sini itu, laksana seperti di surga. Masih apa yang kamu ingini, masih terpenuhi, keturutan, tapi di sana, misalnya kamu baru mau minta minum saja, susah, apalagi memberi minum orang lain. Itu maksudnya, kalau orang di surga, bebas. Apa-apa boleh. Saya di sini apa-apa punya, tapi ada sesuatu yang saya sebetulnya menginginkan, tapi tidak dibolehkan. Dilarang oleh agama. Nah itu masih ada larangan-larangan. Kalau orang kafir kan tidak ada larangan-larangan, maksudnya bebas. Mau berbuat apa, saya sakarmu lah. Nanti besok di surga, kamu tidak bisa untuk berbuat semuanya seperti ini. Maka walaupun kamu merasakan rekoso di dunia ini, tapi kalau dibandingkan apa yang kamu alami di akhirat, nanti masih lebih enak sekarang ini, kamu di sini. Tapi yang saya alami, walaupun kamu lihat, saya di sini itu kepenak, tapi masih lebih penak apa yang saya alami di surga besok. Apapun, tidak ada hambatan, tidak ada larangan. Saya begini, punya hal-hal banyak, harus bekerja keras. Besok di akhirat, tidak usah bekerja, minta pada Allah, apapun dipenuhi, dicukupi. Nah, itulah gambarannya. Maka fitnah hidup itu artinya, orang yang hidup, tidak bisa bersyukur pada Allah, apalagi malah mengkufri, haknya menghidup dalam fitnah itu. Apalagi, sudah cukup. Ya, baiklah. Ya, ini, jadi masalah, hidup sesudah mati, ini sesuatu yang pasti akan kita jalani, hanya kapan, dimana apa sebabnya, tidak ada yang tahu. Hanya kita wajib meyakini. Ada pun orang yang mati, itu kena COVID, apa kena, musibah kecelakaan, apa kena, tabraan, atau kena, apalah, ini hanya sebab saja. Yang dikatakan, memang sebab mati itu banyak, tapi mati itu hanya satu. Ya, maka dari itu, karena mati hanya satu, sebabnya bermacam-macam, tidak bisa orang bebas sama sekali dari kematian. bagaimanapun juga, kamu bersembunyi, ul-innal mautal ladhi taftiruna minhu, katakan Muhammad, kamu yang lari, mati, untuk menjauhi kamu, lari dari mati. Fa'inahu mulakikum, sesungguhnya mati, mesti menjumpai kamu. Walaupun kamu bersembunyi dalam benteng yang tinggi, lagi kokoh, bersembunyi dari mati, matinya yang akan mencari kamu. Mendatangi tempat benteng yang tinggi, lagi kokoh, matinya mendatangi kamu ke sana. Maka itulah, ya, yang penting itu, diyakini, sesuatu pasti akan terjadi, hanya apa, kalau sudah yakin kan, dipersiapkan, apa yang dibawa kalau mati nanti. Maka antar lain manfaatnya itu, suruh banyak, apa, sering ziarah kubur itu, tujuannya, tak kira-kira tarlil maut, supaya kamu ingat akan mati. Kalau mati itu nanti akan, meninggalkan segala kesenangan hidup, yang dibawah hanya bekal amal, untuk menghadapi, dan bertanggung jawab, dihadapkan Allah nanti. Ya, mudah-mudahan dengan, grosur ini, bisa menambah, kekuatan, kemantapan iman kita kepada Allah, untuk mempersiapkan, bekal menghadapi mati, yang tidak bisa, kita lari, jauhi sama sekali, tidak akan bisa. Pada saatnya, pasti akan menjumpai. selamat menikmata. Terima kasih. Terima kasih.